UMG Season 210, Aku Lawannya Haha, melampaui Lord Red Lume, hanya berdasarkanmu Petik 2 Gong Yang Lai sepertinya telah mendengar lelucon yang sangat lucu Dengan ekspresinya yang penuh penghinaan Jenis pembangkit tenaga listrik apakah high priest Red Lume Gong Yang Lai melayani di sisinya selama bertahun-tahun dan sangat sadar 8 juta tahun yang lalu, high priest Red Lume bangkit dari ketidakmampuannya Menyapu seluruh wilayah Demon Define dengan bakatnya yang menakjubkan Kemudian, dia tidak lagi memiliki kecocokan di antara teman sebayanya Oleh karena itu, dia menantang game catur abadi, Asnot Membuat namanya terkenal dalam satu pertempuran Dalam 8 juta tahun ini, high priest Red Lume diikuti oleh pihak sekret imam besar leluhur Kekuatan alkimia sudah lama mencapai langkah yang tak terduga Pria muda di depannya ini ingin melampaui high priest Red Lume Cukup lelucon Mungkin bakatnya benar-benar lebih besar dari high priest Red Lume Tetapi bahkan jika dia benar-benar melampaui high priest Red Lume Itu juga tidak akan menjadi ide berapa tahun kemudian Bagaimanapun, seseorang juga akan percaya jika aku mengatakan bahwa aku akan melampaui imam besar leluhur suci 10 juta tahun kemudian Siapa yang tahu tentang masalah ini setelah 10 juta tahun? Sin Luo dan para Empirin selainnya juga memiliki wajah yang mencemoh Jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Ye Yuan Huhu? Ya, beri dia 8 juta tahun Dia mungkin benar-benar bisa mengejar high priest Red Lume Lord Second Sage benar-benar luar biasa Hanya tidak tahu apakah dia bisa hidup selama 8 juta tahun atau tidak Setelah 8 juta tahun, saya bisa melampaui medisin Ancestor Bagaimanapun, menyombongkan diri juga tidak perlu dihukum mati Kelompok Empirin telah mencemoh seluruh wajah mereka dengan kata-kata penuh ejekan Ye Yuan menjaga wajah tetap lurus dan menjawab dengan pertanyaan Kalau begitu pernahkah Anda berpikir sebelumnya mengapa Imam Besar Leluhur Suci akan menganugerahkan siapapun seperti saya sebagai Sage kedua? Apakah dia sangat menghargai bakat saya? Atau apakah dia benar-benar berkepala dingin karena usia? Petik 2 Ini, Gong Yang Lai terkejut Jelas, dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya Pikiran Imam Besar Leluhur Suci bukanlah apa yang bisa dia duga sama sekali Oleh karena itu, dia sama sekali tidak dapat memahami penganugerahan ini Saat ini, Ye Yuan menanyakan pertanyaan ini Semua Empirins menghentikan ejekan, mendengarkan dengan penuh perhatian dengan rasa ingin tahu Jelas, ini juga pertanyaan yang paling mereka khawatirkan Ye Yuan berkata dengan dingin, mencapai rana Imam Besar Leluhur Suci, apa yang masih dia kejar? Itu tentu saja merupakan puncak luhur Alkimia Dao Dia bertanya pada Medisin Ancestor apa itu Dao, tapi Medisin Ancestor menghindarinya dengan dua kata, Asnot Oleh karena itu, dia bertanya pada dunia apa itu Dao Dia mencari selama puluhan juta tahun dan akhirnya menemukan lawan Orang itu adalah aku, petik 2 Tatapan Ye Yuan membara, menyapu semua wajah Empirins saat dia berkata dengan suara serius Judulnya adalah, Second Sage, berharap aku bisa menjadi lawan yang bisa duduk dan berdebat tentang Dao bersamanya Apakah kalian semua mengerti, petik 2 Di dalam aulah itu sangat sunyi Semua orang tercengang oleh arogan Ye Yuan dengan pidato ekstrim Mereka tidak yakin dengan pidato Ye Yuan tapi benar-benar tercengang oleh kesombongan liar Ye Yuan Eksistensi macam apa Imam Besar Leluhur Suci Dalam perlombaan iblis, dia adalah dewa Dia menciptakan banyak ras iblis Kaisar Surgawi dengan kekuatannya sendiri Saat ini, kekuatan utama ras iblis hampir semuanya memuja Imam Besar Leluhur Suci sebagai yang tertinggi Meskipun mereka semua, para murid ini, saat ini adalah semua tokoh terkemuka di suatu wilayah Menghadapi Imam Besar Leluhur Suci, mereka masih menjalankan etiket seorang murid Tidak ada yang berani berbicara tentang menjadi lawannya Sekarang, bocah rilem dewa sejati benar-benar mengatakan bahwa dia akan menjadi lawan Imam Besar Leluhur Suci Ini sangat menggelikan Aku bodoh, arogansi Imam Besar Leluhur Suci adalah orang alkimia daun nomor dua di dunia surga yang diakui secara universal Selama beberapa puluh juta tahun, tidak ada yang berani menantangnya Anda benar-benar mengatakan bahwa Anda akan menjadi lawannya Gong Yang Lai mencaci maki Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin Apa yang diketahui burung layang-layang tentang tujuan seekor angsa Tidak peduli seberapa kuat pembangkit tenaga listrik itu Mereka juga berjalan selangkah demi selangkah dari yang lemah Anda semua bahkan tidak berani memikirkannya Jadi Anda tentu saja tidak bisa menjadi pembangkit tenaga listrik seperti Imam Besar Leluhur Suci Logika para ahli itu kesepian Kalian semua secara alami tidak akan mengerti juga Petik 2 Ye Yuan baru saja menguraikan fakta Tetapi cara mengatakan hal ini hanya bodoh dan sombong di mata semua orang Di mata mereka, dia adalah orang gila Kelompok Empirins benar-benar tercengang Awalnya, ketika Ye Yuan mengatakan bahwa dia ingin melampaui Hai Priyas Red Lume Mereka merasa sangat terkejut Sekarang, Ye Yuan langsung membawa Imam Besar Leluhur Suci keluar Mengatakan bahwa dia ingin menjadi lawannya Huhu, sekumpulan katak di dasar sumur Mengobrol tentang ini dengan kalian semua Kalian juga tidak akan mengerti Kebohongan Gong Yang, tidakkah kamu ingin menurunkan saya? Maka saya akan memberi Anda kesempatan ini Hari ini, saya akan berdebat dao dengan pendeta bintang tujuh yang hadir Selama ada seseorang di antara kalian yang bisa mengalahkanku Aku akan segera pergi dan tidak akan pernah memasuki wilayah iblis seumur hidup Ye Yuan berkata dengan dingin Saat kata-kata ini keluar, mata Gong Yang Lai berbinar Dia sudah lama tidak puas dengan sikap sombong kepada orang yang ekstrim ini Karena dia mencari pelecehan sendiri Dan bahkan mengatakan untuk tidak pernah memasuki wilayah Demon Define Kata-kata semacam ini, maka itu tidak dapat disalahkan pada orang lain Kedua mata Sin Luo sedikit menyipit dan dia berkata sambil tersenyum dingin Tuan Sage kedua, ini yang kamu katakan Ye Yuan berkata dengan dingin Aku mengatakannya Bahkan jika Anda orang-orang ini bisa mengalahkan saya Maka saya tidak ingin gelar Sage kedua ini juga Petik 2 Sin Luo tertawa sendiri dan berkata Lord Seven Star benar-benar berbicara dengan liar Kekuatan Pendeta Bintang 7 bukanlah apa yang bisa kau bayangkan Petik 2 Ye Yuan berkata dengan senyum tipis Kekuatanku bukanlah apa yang kalian semua bisa bayangkan juga Kedua mata Sin Luo sedikit menyipit Menoleh ke Empyrean Dan berkata Karena itu masalahnya Ries Woodgem Kau datang dan mencari bimbingan dari Lord Second Sage Empyrean Woodgem terkekeh dan berkata Saya mematuhi perintah Anda Namun, apa yang kita bersaing adalah pil Dewa Iblis Lord Second Sage tidak boleh bersaing dalam pil surgawi manusia dengan Empyrean ini Empyrean ini tidak bisa memurnikannya Petik 2 Saat kata-kata ini keluar Segera menimbulkan gelombang tawa yang berseru-seru Ye Yuan perlahan menganggupkan kepalanya dan berkata Tenang, akan bersaing dalam pil Dewa Iblis Pil Dewa Setan atau pil Dewa sudah tidak memiliki banyak perbedaan dengan Ye Yuan saat ini Pada akhirnya, semua jalan menuju Roma Terlepas dari apakah pil Dewa Iblis atau pil Dewa Itu hanyalah dua cabang alkimia dao Sama seperti jalur racun dan jalur medis yang sama Kuil Imam secara alami tidak kekurangan tempat untuk memurnikan obat Xin Luo memerintahkan orang untuk segera mempersiapkan tempat untuk berkompetisi dalam alkimia Dua orang Ye Yuan saat ini sedang membuat persiapan ketika Gong Yang Lai bertanya Bagaimana kekuatan Woodgem? Dia tidak boleh menurunkan prestise garis keturunan Red Plume kita Petik 2 Xin Luo tersenyum dan berkata Yang mulia, yakinlah Adik Woodgem yang lebih muda adalah fisik roh kayu untuk memulai Dia memiliki bakat yang sangat tinggi di bidang alkimia Selanjutnya, wilayahnya sudah mencapai puncak dao rilem tahap akhir Di antara orang-orang ini, dia juga merupakan eksistensi yang bisa masuk dalam sepuluh besar Bukankah berurusan dengan pendeta bintang enam belaka masih bisa diselesaikan dengan mudah? Petik 2 Gong Yang Lai mengangguk sedikit, segera menenangkan pikirannya Meskipun dia bukan seorang pendeta, mengikuti sisi Hai Priyas Red Plume selama bertahun-tahun Dia secara alami mengetahui perbedaan kekuatan di antara para pendeta Seseorang yang merupakan puncak pembangkit tenaga listrik dao rilem tahap akhir Sudah menjadi ahli yang sangat kuat dalam alkimia Dilihat dari usia Ye Yuan, bahkan jika dia memiliki bakat yang menantang surga Dan mencapai dao rilem tahap akhir, itu juga tidak mungkin menjadi tandingan Woodgem Di bawah pengawasan orang-orang yang waspada, dua orang Ye Yuan memulai pertempuran alkimia Bang! Empirean Woodgem adalah roh kayu yang mencapai dao sejak awal, keuntungannya dalam memurnikan pil sangat luar biasa Saat auranya dilepaskan, obat-obatan roh itu sama patuhnya dengan anak-anaknya Seni atraksi iblisnya sudah pada tingkat kemahiran yang tinggi Tapi ketika mata semua orang tertuju pada Ye Yuan, mereka tidak bisa menahan untuk tidak berseru kagum Seni atraksi iblis yang tajam dan ganas Bagaimana seorang manusia dapat mengembangkan seni atraksi iblis ke batas seperti itu? Sin luo kagum karena kagum Bab 2102, kalimat itu sebelumnya Seni atraksi iblis ini mungkin sudah mencapai ranah koneksi dewa, kan? Malu, malu Empirean ini mengembangkan seni atraksi iblis selama tidak kurang dari 1 juta tahun Dan saya sebenarnya masih tidak dapat mencapai ranah hubungan surgawi Petik 2 Untuk bisa disebut sage kedua, anak ini memang luar biasa Kelompok Empirin sepecah dengan keajaiban Jelas, mereka telah terengah-engah oleh seni atraksi iblis Ye Yuan Tatapan Sin luo membawa sedikit keterkejutan dan membawa kebingungan Kekuatan seni atraksi iblis sangat menentukan kualitas pil obat Oleh karena itu, ras iblis memandang seni atraksi setan dengan sangat penting saat memurnikan pil Namun, mampu menumbuhkan seni atraksi iblis ke tingkat Ye Yuan Sin luo belum pernah melihat sebelumnya Seni atraksi setan dibagi menjadi 4 tingkat Entry, pencapaian kecil, pencapaian besar, dan penyelesaian besar Tapi masih ada 3 level di atas 4 level ini Mereka masing-masing memiliki niat yang mendalam Koneksi surgawi, serta dao yang turun 1. Seni atraksi iblis adalah keterampilan dasar dari pil dewa iblis Pentingnya tidak perlu dikatakan lagi 4 tingkat pertama, selama seseorang berlatih dengan tekun Mereka akan mampu mencapainya Tetapi 3 tingkat terakhir sudah mencapai tingkat dao Dan bukan itu yang bisa dicapai oleh kultifasi pahit Itu tergantung pada kemampuan pemahaman seseorang Semua pendeta yang hadir adalah kekuatan utama dari ras iblis Menjadi pendeta bintang 7 Mayoritas dari orang-orang ini dapat berkultifasi ke alam niat yang mendalam Hanya saja tidak ada yang mencapai alam koneksi surgawi Tapi sekarang, seorang manusia mengembangkan seni atraksi iblis Kerana koneksi dewa Bagaimana mungkin mereka tidak merasa malu? Sebenarnya, bagi Yeyuan, seni atraksi iblis itu tidak rumit Sebenarnya, itu hanya kendali atas esensi surgawi iblis Dan sehubungan dengan kontrol yang tepat dari esensi surgawi Berapa banyak orang di dunia ini yang dapat dibandingkan dengannya? Ditambah dengan pemahamannya yang mendalam tentang alkimia dao Mencapai ranah koneksi surgawi tidak mengherankan Hanya saja adegan kelompok empirins ini cukup mengejutkan Gong Yang Lai mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara serius Apa? Seni atraksi iblisnya sangat mengesankan Sin Luo tersenyum pahit dan berkata Lebih dari mengesankan Bahkan jika pendeta bintang delapan biasa ada di sini Mereka juga tidak akan berani mengatakan bahwa seni atraksi iblis mereka lebih kuat dari miliknya Adapun saya, saya malu dengan inferioritas saya Sedikit kejutan melintas di mata Gong Yang Lai Dia adalah orang awam dalam penyulingan pil Dia baru saja menjalankan tugas untuk Hai Priyas Red Lume Itu adalah Hai Priyas Red Lume yang dengan paksa mendorongnya ke alam kaisar surgawi Dengan kekuatan pil obat Kekuatan Sin Luo, dia secara kasar tahu tentang itu Sin Luo adalah eksistensi puncak di antara mereka yang ada di alam Empyrean Sekarang, bahkan dia benar-benar mengatakan bahwa dia malu dengan inferioritasnya Jadi bisa dilihat betapa kuatnya seni atraksi iblis Yeyuan Lalu pertempuran ini, Utgem akan kalah Gong Yang Lai berkata dengan agak ragu-ragu Sekarang, dia sudah tidak percaya diri Sin Luo menggelengkan kepalanya dan berkata Proses pemurnian pil dewa iblis sangat kompleks Seni atraksi setan hanyalah salah satu aspek Tuan Gong Yang, yakinlah Alam dan fondasi Utgem sama sekali tidak sebanding dengan usia seribu tahun lebih muda Pertarungan ini masih belum menegangkan Petik 2 Hanya setelah mendengar ini, Gong Yang Lai menenangkan pikirannya Namun, hal-hal tidak berkembang ke arah yang mereka bayangkan Kedua orang itu tidak melakukan persaingan aura alkimia dao dalam pertempuran alkimia mereka Namun, melihat adegan sebenarnya dari pil pemurnian Penyempurnaan pil Yeyuan seperti ansambil alam itu sendiri Seolah-olah mengembangkan dunia Sebagai perbandingan, meskipun kehalusan pil Utgem sangat mengesankan Itu kurang memiliki sedikit rasa Yang hadir semuanya adalah ahli di antara para ahli Jadi, mereka bisa langsung mengetahui kualitasnya Hanya jejak rasa ini, sepertinya akan sulit bagi Utgem untuk melewatinya dalam masa hidup ini Ekspresi Xin Luo menjadi semakin serius Ekspresi bingung di wajahnya menjadi semakin tebal Dia tidak dapat membayangkan, bahwa seorang pendeta muda Mengapa dia tidak membuat kesalahan saat memurnikan pil Tidak ada kelemahan untuk dieksploitasi Ini adalah kesan bahwa penyempurnaan pil Yeyuan memberi Xin Luo Mengembun Haha, memperbaiki sembilan istana di Mendifine Pil kali ini Keadaan Empyrean ini adalah kebaikan yang belum pernah terjadi sebelumnya Apapun second sage, hanya Dewa Alkimia enam bintang Bagaimana dia tahu apa itu pemurnian pil? Petik 2 Saat Utgem memadatkan pil, karena kondisinya terlalu baik Dia tidak bisa menahan tawa keras Hanya saja ketika dia sadar kembali Dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres Sebenarnya tidak ada yang menjawab Melihat lagi, semua orang menggunakan mata aneh untuk melihatnya Apa yang salah dengan semuanya? Mengapa Anda menggunakan jenis mata ini untuk melihat saya? Kata Utgem dengan tatapan bingung Xin Luo melemparkan botol kecil padanya dan berkata sambil mendesah Coba lihat dirimu sendiri Utgem menyelidiki dengan akal surgawi dan segera menjadi kaku di tempat Utgem benar-benar dikalahkan Setelah itu, beberapa orang lagi menantang Yeyuan Semua mengambil pil obat yang mereka lebih mahir Tapi di depan Yeyuan, mereka masih kalah total Gong Yang Lai sudah lama tercengang karena takjub Seorang pendeta bintang enam menyapu kekuatan besar tujuh bintang wilayah West Spirit Hal semacam ini hanya seperti dongeng fantasi Akhirnya, orang Alchemy Dao nomor satu wilayah West Spirit, Xin Luo Juga melangkah maju untuk menantang Yeyuan Dan masih sepenuhnya dikalahkan Yeyuan melihat ke arah Xin Luo dan menggelengkan kepalanya dan berkata Wilayah roh barat yang luas sebenarnya tidak dapat menemukan satupun alam leluhur Tidak heran alkimia dao ras iblis selalu ditekan oleh ras manusia Petik 2 Tempat ini mengumpulkan seluruh kelompok terkuat dari pries bintang tujuh di seluruh wilayah West Spirit Namun, tidak ada satu orang pun yang mencapai alam leluhur Yeyuan awalnya bahkan berpikir bahwa Xin Luo dapat mencapai alam leluhur dan memberinya ancaman Hanya saja sayangnya, Xin Luo hanya mencapai alam leluhur setengah langkah juga Masih ada selangkah lagi dari alam leluhur Ketika semua orang mendengar kata-kata Yeyuan Mereka tidak bisa menahan ekspresi malu di wajah mereka Namun, masih ada lebih banyak keterkejutan di hati mereka Pembangkit tenaga listrik alam leluhur Sage kedua sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik alam leluhur Seribu tahun lebih tua dari pembangkit tenaga listrik alam leluhur Ini hanyalah keberadaan mitos Xin Luo menghela nafas dan membungkuk memberi hormat saat dia berkata Sage kedua adalah perkasa Xin Luo dengan sepenuh hati yakin Tepat pada saat ini, dengusan dingin menyebar Sesosok melangkah ke Aola Huh, apa dok fart second Sage Berpura-pura menjadi misterius Kalian semua benar-benar sekelompok sampah Wajah wilayah West Spirit benar-benar hilang oleh kalian Petik 2 Mengikuti suara itu dan melihat ke atas Wajah kelompok Empyrean berubah ketakutan Kami memberi hormat kepada pria Skrimzonski Melihat kedatangan itu Kelompok Empyrean membungkuk serentak Seorang pria muda berpakaian katun perlahan-lahan naik ke platform yang tinggi Dia membungkuk sedikit ke arah Gongyang Lai Dan berkata, saya menghormati paman Gongyang Ketika Gongyang Lai melihat kedatangan itu Matanya tidak bisa menahan cahaya Dia berkata dengan sangat gembira Huhu, bagus Baik, Krimzonski ada di sini Kaisar ini bisa yakin Petik 2 Krimzonski mengukur Ye Yuan dan berkata dengan tatapan menghina Jangan berpikir bahwa memasuki alam leluhur Kamu luar biasa Ingin disebutkan dalam nafas yang sama dengan guru Anda masih terlalu dini satu juta tahun Petik 2 Wajah Ye Yuan menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin Apa yang kamu katakan barusan? Krimzonski mendengus dingin dan berkata Aku berkata bahwa kamu masih satu juta tahun terlalu dini Apakah kamu tuli? Petik 2 Ye Yuan menyipitkan matanya dan berkata sambil mendengus dingin Kalimat sebelumnya Krimzonski terkejut dan segera tersenyum dingin dan berkata Saya mengatakan bahwa Anda adalah seorang petapa kedua Berpura-pura menjadi misterius Apa? Mungkinkah saya salah bicara? Petik 2 Wajah Gong Yang Lai berubah Memperhatikan bahwa ada hal-hal yang tidak baik Benar saja Ye Yuan berteriak dengan sangat marah Dari mana orang kurang ajar ini berasal Berani menjadi kurang ajar Gong Yang Lai Apakah Hyperius Red Lume mendisiplinkan murid seperti ini? Untuk merendahkan bahkan Grandmaster mereka sendiri Petik 2 Wajah Krimzonski berubah liar, segera mengetahui bahwa dia salah bicara Gelar sage kedua secara pribadi diberikan oleh Imam Besar Leluhur Suci Tapi dia benar-benar mengatakan sage kedua Bukankah ini wajah Grandmaster yang menamparkan? Dia hanya melihat Ye Yuan menyapu seluruh wilayah West Spirit sekarang Dan melepaskan mulutnya karena saat marah Dia tidak menyangka Ye Yuan akan menggunakan kata-katanya sebagai bukti Bab 2103 berlututlah Ini, ini, aku, aku, wajah Krimzonski memerah di telinga Tergagap berat, tidak tahu bagaimana menjelaskannya Tatapan Ye Yuan tajam dan galak saat dia berkata dengan teriakan dingin Berlututlah Krimzonski gemetar di sekujur tubuhnya Mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat dia berkata dengan penolakan untuk menyerah Berdasarkan apa yang membuatku berlutut Kedua mata Ye Yuan sedikit menyipit Dan dia berkata dengan suara serius Aku adalah sage kedua yang diberikan secara pribadi oleh Imam Besar Leluhur Suci Dalam hal status, aku bahkan lebih tinggi dari Tuanmu Hai Priyes Red Plume Bahkan jika dia melihatku di sini Dia juga tidak akan berani menjadi kurang ajar sepertimu Mengapa saya tidak diizinkan untuk membuat Anda berlutut Atau itu membuat saya pergi dan beralasan di depan Hai Priyes Red Plume Petik 2 Semua empirean diam seperti jangkrik di musim dingin Tidak ada yang menyangka bahwa begitu Ye Yuan meledak Keributan itu benar-benar akan sangat mengejutkan Tadi, Krimzonski masih memerintahkan orang ke sana kemari Dengan menunjuk dengan jarinya ketika dia masuk Tapi saat ini, dia bahkan tidak berani bernafas keras lagi Selanjutnya, apa yang dikatakan Ye Yuan juga sangat masuk akal Bahkan jika Hai Priyes Red Plume ada di sini Dia juga tidak akan berani membantah Ye Yuan di depan wajahnya Jika tidak, mengapa Gong Yang Lai memainkan tipuan kecil semacam ini Di mana dia disetujui di depan umum sambil menentang secara pribadi Ekspresi Krimzonski berkedip-kedip tanpa henti Dan memandang ke arah Gong Yang Lai dengan nada memohon Gong Yang Lai menghela nafas sedikit Tapi dia belum membuka mulutnya saat mendengar Ye Yuan berkata Sambil tertawa dingin, kamu ingin memohon atas namanya Maka maksudmu adalah bahwa dia menghujat wajah imam besar leluhur suci Dan tidak perlu dihukum Petik 2 Gong Yang Lai tersedak ketika mendengar itu Dan hanya bisa berkata kepada Krimzonski Sai, berlututlah Soal ini, dia benar-benar tidak bisa membantu Krimzonski lagi Jika itu sampai ke telinga imam besar leluhur suci Masalah ini tidak dapat diselesaikan apapun yang terjadi Kecuali, dia membunuh Ye Yuan Tapi ada begitu banyak orang yang hadir Jadi siapa yang berani membunuh sage kedua yang diberikan secara pribadi oleh imam besar leluhur suci Krimzonski berdiri di sana dengan wajah perjuangan Sebagai murid kebanggaan Hyperius Red Lume Krimzonski mengumpulkan banyak kemuliaan padanya dan selalu mengarahkan pandangannya ke atas Kapan dia menderita penghinaan seperti itu sebelumnya Hanya saja prestise leluhur suci tidak memungkinkan provokasi Dalam hal ini, dia masih bisa menimbang kepentingan relatifnya Berlutut Tiba-tiba, Ye Yuan menangis dingin Krimzonski gemetar dan berlutut di depan Ye Yuan dengan suara gedebuk Kelompok Empirins benar-benar tercengang Krimzonski sebenarnya dihukum oleh seseorang Dia harus berlutut ke arah orang itu Mereka seharusnya tidak melihat bagaimana masing-masing dan setiap dari mereka adalah pendeta bintang tujuh Yang terdiri dari ahli perkasa Empirian tingkat menengah dan akhir Di depan Krimzonski, mereka masih satu kepala lebih rendah Krimzonski sombong, tapi dia juga punya modal untuk menjadi sombong Dia hanya menggunakan 8.000 tahun dan mencapai alam leluhur di Alchemidao Dia adalah yang tercepat untuk mencapai alam leluhur di antara semua murid Hypris Red Plume Bakat semacam ini, ditambah dengan identitasnya sebagai murid Hypris Red Plume Sudah cukup baginya untuk melakukan apa yang dia suka di wilayah West Spirit Oleh karena itu, ketika para Empirins ini melihat Krimzonski Mereka semua harus membungkuk dengan hormat Tapi sekarang, dia dihukum dengan berlutut ke arah orang lain Ye Yuan melihat ke bawah dari ketinggian dan mencelata jam dengan cemberut Krimzonski, apakah kamu tahu kejahatanmu? Seberapa bangga dan sombongnya Krimzonski Dia akan meledak di tempat tetapi dia melihat Gong Yang Lai mengedipkan mata padanya tanpa henti Dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya Krimzonski tahu kejahatannya Krimzonski mengertakkan gigi dan berkata Seberapa licik dan liciknya Gong Yang Lai Dia jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Krimzonski Pria ini, yang tumbuh berendam di toples madu, bisa dibandingkan Pada saat ini, semakin banyak balas Krimzonski, semakin menyedihkan hasilnya Faktanya, jika itu benar-benar lepas kendali pada akhirnya Dan Ye Yuan memerintahkan orang untuk membunuh Krimzonski Tidak ada yang berani mengatakan kata tidak juga Menyinggung sage kedua sama dengan menyinggung imam besar leluhur suci Membunuh Anda adalah Anda turun dengan ringan Untungnya, Krimzonski tidak bodoh dan mengerti maksud Gong Yang Lai Dengan sangat cepat Dia hanya bisa menelan harga dirinya dan bertahan dalam keheningan Senang kau tahu kejahatanmu Sekarang, orang bijak ini menghukum Anda Untuk berlutut dan bertobat di depan patung leluhur suci Selama setengah bulan Apakah Anda menerima hukuman itu? Ye Yuan berkata dengan suara serius Krimzonski tiba-tiba mengangkat kepalanya Tatapannya penuh amarah Konfensi pil iblis-iblis akan segera terjadi Berapa banyak iblis yang datang dan pergi Di depan plaza leluhur suci Tapi dia harus berlutut selama setengah bulan di depan patung itu Bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan bagi semua orang? Orang ini pasti melakukannya dengan sengaja MN Apakah Anda merasa bahwa Anda tidak salah? Suara Ye Yuan berangsur-angsur menjadi dingin Krimzonski memelototi Ye Yuan Matanya memuntahkan api saat dia menggertakkan giginya Karena kebencian dan berkata Krimzonski Menerima hukuman Ye Yuan menjentikan lengan bajunya dengan megah Dan berkata dengan dingin Lanjutkan Dada Krimzonski hampir meledak Membawa keluhan tak terbatas Dia datang ke depan status leluhur suci dan berlutut Semua empirean tercengang Krimzonski datang dengan cara yang mengancam Jelas menemukan Ye Yuan untuk memperjuangkan supremasi Pada akhirnya Dia hampir tidak mengucapkan beberapa patah kata Dan dihukum berlutut di depan patung leluhur suci Ini benar-benar membuat rahang semua orang jatuh Tetapi banyak orang merasa bahwa Ye Yuan membuat orang lain kewalahan dengan pengaruhnya Dan dia sebenarnya takut pada Krimzonski Krimzonski berbeda dari mereka Meskipun dia hanya ves firmamen empirean Dia adalah pembangkit tenaga listrik rilem Ancestor asli Siapa yang lebih kuat di antara keduanya sangat sulit untuk dikatakan Ye Yuan takut kehilangan wajah Sekensage Itu sebabnya dia tidak berani mengambil tindakan Namun, Krimzonski sendiri bahkan menghantam ujung tombaknya Menjual dirinya sendiri dengan kalimat pertama yang dia ucapkan ketika dia mencalonkan diri Ye Yuan tidak akan peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini Langsung pergi dengan tangan di belakang punggungnya Melihat apa? Belum pernah melihat sebelumnya orang lain bertobat di depan leluhur suci Enyahlah Petik 2 Di alun-alun, raungan Krimzonski dikirim dari waktu ke waktu Ye Yuan mengabaikan apa yang dipikirkan Krimzonski Dia masih memiliki tujuan untuk datang ke wilayah roh barat ini Yaitu untuk mencari beberapa obat roh untuk memperbaiki pil Untuk menerobos kemacetan dari alam pil asal yang terlambat Mencapai alam pil asal, Ye Yuan akhirnya menyadari Betapa mengerikan metode budidaya yang dia kembangkan Sekarang, dengan setiap alam kecil yang dia hancurkan Energi spiritual yang dibutuhkan hampir beberapa kali lipat dari peringkat yang sama Orang harus tahu, budidaya alam dewa sejati dengan mudah dihitung dengan puluhan ribu tahun Beberapa kali ini adalah beberapa puluh ribu tahun energi spiritual Jumlah energi spiritual yang sangat besar ini Bahkan jika Ye Yuan mendapat bantuan pil obat, kecepatan kemajuannya juga sangat lambat Di masa lalu, dia bisa menerobos alam kecil dalam sepuluh tahun hingga dua puluh tahun Sekarang, dia membutuhkan setidaknya beberapa dekade atau bahkan seratus tahun sebelum dia bisa melakukannya Ini masih setelah Ye Yuan menelan tidak tahu berapa banyak pil obat kelas atas sebelum dia memiliki kecepatan ini Jika tidak, dengan jumlah energi spiritual dari origin pil rilem Seniman bela diri biasa mungkin tidak dapat menembus ranah minor dalam seratus ribu tahun juga Ye Yuan mencapai puncak pil ke-6 firmamen origin beberapa tahun yang lalu Hanya saja pil obat di tangannya telah dikonsumsi seluruhnya selama perjalanannya ke tanah paling utara Masih selangkah lagi sebelum dia bisa menembus kemacetan Konvensi pil iblis-iblis kali ini, secara alami tidak dapat dilakukan tanpa semua jenis obat roh Ye Yuan secara alami tidak dapat melakukan perjalanan ini dengan sia-sia Tuan muda, Anda benar-benar terlalu luar biasa, bahkan untuk menjadi petapa kedua ras iblis Anda tidak tahu, iblis tepa paling utara sangat ganas Tapi mereka sangat jinak di depanmu Luar diikuti oleh sisi Ye Yuan dengan tampilan mengidolakan Lones Wan dan Yang V.R. mengikuti di belakang kedua orang itu Dengan ekspresi dan emosi yang rumit Yang V.R. mengikuti Ye Yuan selama setengah tahun ini Di bawah bantuan pil obat Ye Yuan, dia sudah menerobos menjadi dewa sejati cakra wala ke-9 Kecepatan kultivasi semacam ini, dia bahkan tidak berani memikirkannya di masa lalu Sementara Luar mendapatkan bantuan Ye Yuan, kecepatan kultivasinya bahkan lebih menakutkan Yang V.R. secara praktis melihat Luar setiap hari dan menemukan bahwa auranya tumbuh tanpa henti Itu terlalu mengerikan Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata Gadis bodoh, menurutmu apakah second sage begitu mudah? Saat ini, tidak tahu berapa banyak orang yang menatapku di wilayah Demon Define Petik 2 Luar tersenyum dan berkata Saya tidak peduli, Tuan Muda adalah yang paling mengesankan Beberapa orang saat ini sedang mengobrol ketika mereka melewati sekelompok pria dan wanita Tiba-tiba, seorang pemuda berambut merah dan tanpa pelana di depan mengerutkan alisnya Dan dia berbalik untuk melihat Ye Yuan Bab 2104 mendominasi Mata pemuda berambut merah itu berbinar saat dia berkata dengan terkejut Betapa tebal kekuatan garis keturunan Kilin Pemuda itu pasti memiliki harta berharga klan Kilin saya padanya Petik 2 Di sampingnya, seorang gadis cantik menganggup dan berkata Aku juga merasakannya, kakak Yun, orang itu Sepertinya manusia Pemuda berambut merah itu mengerutkan kening dan berkata Bagaimana harta berharga klan Kilin saya bisa mendarat di tangan manusia Ikut denganku Selesai berbicara, pemuda berambut merah membawa beberapa orang dan melangkah maju Menghalangi Ye Yuan empat orang Alis Ye Yuan berkerut, wajahnya menunjukkan ekspresi ragu Dia sepertinya tidak pernah menyinggung beberapa orang ini sebelumnya Pemuda berambut merah memiliki ekspresi menginterogasi di wajahnya saat dia berkata dengan suara serius Manusia, apakah anda memiliki harta berharga klan Kilin saya pada anda Ye Yuan tercengang dan segera memikirkan tulang kaisar Kilin Mungkinkah beberapa orang ini dari klan Kilin? Garis keturunan klan Kilin mulia dan tidak kalah dengan ras naga Mereka jarang berjalan-jalan di luar Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bertemu dengan mereka di sini hari ini Sepertinya klan Kilin ini mungkin memiliki beberapa seni rahasia yang bisa merasakan kekuatan garis keturunan Begitulah cara mereka merasakan tulang kaisar Kilin padanya Tetapi bahkan jika dia dari klan Kilin, dihentikan oleh sekelompok orang tidak berotak ini Dan bahkan memiliki penampilan anda berhutang uang kepada saya Mengapa Ye Yuan setuju dengan itu? Ye Yuan telah lama memikirkannya di dalam hatinya Tetapi tidak menunjukkan sedikitpun di wajahnya saat dia berkata dengan dingin Jadi bagaimana jika saya melakukannya? Jadi bagaimana jika saya tidak? Pemuda berambut merah berkata dengan sikap sombong Huh! Maka itu berarti anda melakukannya Bagaimana harta berharga klan Kilin saya bisa jatuh ke tangan manusia? Cepat dan serahkan! Petik 2 Saat Ye Yuan mendengar, dia tidak marah tapi malah tertawa Logika orang ini, orang biasa benar-benar tidak bisa memahaminya Hur sakit, jika aku tidak menyerahkannya Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata Pemuda berambut merah tersenyum dingin dan berkata Manusia, kamu mungkin tidak tahu tentang reputasi menakjubkan klan Kilin saya, kan? Bahkan imam besar leluhur suci juga harus sedikit mengalah pada klan Kilin Anda berani secara paksa menempati harta berharga klan Kilin saya? Sudahkah anda memikirkan konsekuensinya dengan benar? Saya akan memberi anda kesempatan sekarang Serahkan harta berharga itu, lalu bersujud dan akui kesalahanmu kepada kami Masalah ini akan dianggap dibatalkan Kalau tidak, huhuh! Petik 2 Pemuda berambut merah tidak selesai berbicara, tetapi artinya sudah sangat jelas Hanya saja kata-kata ini terdengar semakin konyol bagi Ye Yuan Mungkinkah orang-orang ini tidak muncul dalam waktu yang lama dan otak mereka membusuk? Tidak ada kekurangan orang yang membeli harta karun alam di pasar Melihat bahwa ada pertunjukan untuk ditonton Sekelompok besar secara alami berkerumun Tetapi ketika mereka mendengar bahwa anak-anak muda ini adalah dari klan Kilin Wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut Mereka sebenarnya dari klan Kilin Bukankah mereka biasanya berada di dunia semu Kilin? Mengapa mereka muncul? Petik 2 Saya mendengar bahwa bakat klan Kilin sangat kuat Tidak ada yang cocok dengan peringkat yang sama-sama sekali Alam melompat dan menantang juga biasa Petik 2 Anak manusia itu benar-benar memprovokasi klan Kilin Dia mungkin akan menderita kerugian besar Petik 2 Dalam ras iblis, beberapa ras adalah raja alami Dengan kekuatan mereka jauh melebihi orang-orang yang memiliki pangkat yang sama Seperti Yeyuan, semudah makan dan minum baginya untuk melompat ke alam Dan bertarung dengan metode kultivasi dan teknik bela diri ras naga Kemudian, dia mencapai tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna Kekuatannya bahkan menembak mereka yang berada di peringkat yang sama Bakat klan Kilin hampir setara dengan ras naga Kekuatan mereka bisa dilihat sekilas Kekuatan pemuda berambut merah ini adalah tahap akhir peringkat 6 Yang kira-kira setara dengan Dewa Sejati Cakrawala ke-8 umat manusia Kekuatannya mendekati peringkat puncak 6 Di mata semua orang, Yeyuan secara alami jauh dari kecocokan Hanya saja bodhisattva tanah liat juga marah Pemuda berambut merah ini berulang kali membuat masalah dari ketiadaan Dan bahkan ingin dia berlutut dan memohon belas kasihan Itu akhirnya membangkitkan amarah Yeyuan Apakah begitu? Juga tidak takut memberitahumu? Aku benar-benar memiliki harta klan Kilin Hanya saja, datang dan dapatkan sendiri jika Anda memiliki kemampuan Kata Yeyuan dengan senyum dingin Pemuda berambut merah sama sekali tidak menganggap Yeyuan serius Melihat Lonesuan di belakang Yeyuan Dia berkata dengan senyum dingin Ketergantunganmu adalah Empyrean ini, kan? Huhu, paman kamu juga seorang Empyrean Aku yakin dia tidak akan lebih lemah dari Empyrean di belakangmu itu Petik 2 Di belakang pemuda berambut merah Ada seorang pria parubaya yang melotot Auranya tertahan Orang tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah seorang Empyrean Yeyuan berkata dengan dingin Benar-benar omong kosong Apakah berurusan dengan sampah seperti Anda Masih harus bergantung pada orang lain Petik 2 Pemuda berambut merah itu tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata Haha Ini pertama kalinya aku mendengar bahwa seseorang berani mengatakan bahwa klan kilinku adalah sampah Bocah Jika aku tidak mencabik-cabikmu hari ini Siapa yang akan tetap menghormati klan kilin di masa depan? Petik 2 Selesai berbicara Pemuda berambut merah melonjak dengan vitalitas darah Kekuatan garis keturunan yang kuat tiba-tiba meletus Kejutan dari keributan itu bahkan lebih kuat dari Dewa Sejati Cakrawala ke-9 Ketika semua orang melihat kekuatan ini Wajah mereka tiba-tiba berubah Semua orang mengatakan bahwa klan kilin sangat kuat Tapi itu semua hanya legenda Hampir tidak ada orang yang benar-benar pernah melihat sebelumnya Tapi kekuatan yang ditunjukkan oleh pemuda berambut merah ini saat ini benar-benar membuatnya memiliki dorongan untuk tunduk Pada saat ini, mereka akhirnya tahu betapa kuatnya klan kilin Rambut panjang pemuda berambut merah berkibar Kedua tangannya menangkap dua kelompok api Seolah-olah dia menginjak roda api angin Satu Dia menatap Yeyuan dengan dingin dan berkata dengan suara serius Nak, aku memberimu satu kesempatan terakhir Serahkan harta berharga kilin, berlutut dan akui kesalahanmu Aku akan menghindarkanmu dari kematian Kalau tidak, saat tinjuku mendarat, akan sulit bagimu untuk hidup Petik 2 Mulut Yeyuan melengkung dan dia berkata Sepertinya orang tua keluargamu tidak mengajarimu bagaimana berperilaku sebelum keluar Hari ini, saya akan mengambil tindakan atas nama tetua keluarga Anda Dan mengajari Anda dengan benar Petik 2 Wajah pemuda berambut merah menjadi dingin dan dia berkata dengan suara serius Pang, kau lah yang mendekati kematian Anda tidak bisa menyalahkan saya Api berkat kilin Petik 2 Pemuda berambut merah mengepalkan tinju Seluruh jalan sepertinya dibakar Kilin adalah binatang suci dengan atribut api Kekuatannya tidak terbatas Itu memang tidak palsu Kekuatan hukum yang tak terbatas membungkus Yeyuan secara menyeluruh dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali Klan kilin memang kuat Pukulan ini, mungkin bahkan peringkat enam puncak juga akan diledakkan Kan? Petik 2 Teknik bela diri warisan semacam ini Ketika dibudidayakan hingga puncak Memiliki kekuatan untuk melenyapkan langit dan bumi Itu benar-benar membuat orang iri Petik 2 Sai, anak itu juga menanyakannya Orang-orang menginginkan harta klan kilin Berikan saja padanya Mengapa mencari kematian sendiri? Petik 2 Serangkaian seruan datang dari sekeliling Mereka semua dikejutkan oleh pukulan pemuda berambut merah itu Pada saat yang sama Mereka juga diam-diam menggelengkan kepala Merasa bahwa Yeyuan terlalu tidak peka Dia tidak memiliki kekuatan Namun menjaga harta itu sampai mati Apakah ada kebutuhan? Apa menurutmu hanya kamu yang memiliki kekuatan garis keturunan? Maka saya akan membiarkan Anda melihat apa yang disebut garis keturunan kilin sejati Petik 2 Bang Tiba-tiba, tubuh Yeyuan meletus dengan vitalitas darah yang sangat kuat Kekuatan momentum sebenarnya bahkan di atas pemuda berambut merah Ketika orang-orang dari klan kilin melihat ini Setiap wajah mereka tiba-tiba berubah Tubuh emas transformasi ke-6 sempurna Yeyuan sangat terkendali Tidak mengambil inisiatif untuk melepaskannya Orang luar tidak tahu sama sekali Oleh karena itu, dalam pandangan semua orang Yeyuan hanyalah seorang seniman bela diri manusia puncak cakrawala ke-6 Bagaimana dia bisa menahan pukulan pemuda berambut merah itu? Benar-benar meletus saat ini, seberapa memalukan keributan itu? Hanya untuk melihatnya melakukan pukulan biasa, tidak menggunakan teknik bela diri sama sekali Kekuatan garis keturunan kilin melonjak ke langit Bang! Dengan dua tinju yang bertemu, pemuda berambut merah itu mundur lebih dari 10 langkah berturut-turut Sebelum nyaris berhasil menstabilkan sosoknya Sementara Yeyuan tidak bergeming sedikitpun Mata pemuda berambut merah itu melebar Menatap Yeyuan dengan tidak percaya saat dia berkata Bagaimana itu mungkin? Kekuatan garis keturunan kilin Anda sebenarnya lebih kuat dari saya Petik 2 Bab 2105, Ruang Makan Kilin Surgawi Bukan hanya pemuda berambut merah Semua orang yang hadir memandang Yeyuan dengan keterkejutan yang luar biasa Kekuatan garis keturunan ras iblis bisa dicangkokkan Manusia sering mengekstraksi kekuatan garis keturunan ras iblis Tapi tidak peduli bagaimana itu diparut Itu tidak dapat melampaui kekuatan garis keturunan ras asli Tapi sekarang, Yeyuan, kekuatan garis keturunan manusia Sebenarnya sangat tebal Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Yeyuan tersenyum tipis dan berkata Apakah sangat aneh menjadi lebih kuat darimu? Di sampingnya, Paman Yu berkata sambil mendengus dingin Huh! Mencuri garis keturunan kilin Pantas mati 10.000 kali lipat Ki Yun, jangan ditahan Bunuh dia Petik 2 Wajah Ki Yun menjadi dingin Dan dia berkata dengan anggukan Aku tidak menyangka melakukan perjalanan ini Aku benar-benar bertemu dengan seseorang yang tidak takut mati Bahkan berani mencuri kekuatan garis keturunan klan kilin saya juga Lupakan, karena itu masalahnya Aku akan mengirimmu pergi Petik 2 Selesai berbicara Kedua tangan Ki Yun bersatu Dua kelompok api bergabung menjadi satu Gelombang kekuatan misterius langsung bergema di antara langit dan bumi Di belakang Ki Yun, sosok binatang raksasa perlahan muncul Binatang besar itu membuka rahangnya yang menganga Penampilan itu seperti akan menelan langit dan melahap bumi Binatang besar ini secara alami adalah binatang suci kilin Ini, ini adalah kemampuan surgawi bawaan klan kilin Ruang melahap surgawi kilin Dikatakan bahwa sekali gerakan ini dilepaskan Bahkan kekosongan bisa dimakan Kekuatannya luar biasa Petik 2 Untuk dapat mengeksekusi ruang makan kilin surgawi Status pemuda berambut merah ini di klan kilin pasti tidak rendah Merasakan kekuatan mengerikan dari heavenly kilin devoring space Terdengar teriakan seruan dari seluruh penjuru Meskipun iblis seperti klan kilin tertutup dan tidak muncul Ada legenda tentang mereka di dunia ini Ruang melahap surgawi kilin tepatnya adalah ciri khas kuat klan kilin Setelah ras iblis dibudidayakan ke alam tertentu Mereka akan membangkitkan kemampuan surgawi bawaan mereka Hanya saja bagi binatang dewa legendaris seperti kilin Kemampuan surgawi bawaan mereka sangat menakutkan Dalam hal kekuatan, Qiyun ini lebih rendah dari Feng Tianyang Tetapi dengan mengandalkan kemampuan surgawi bawaan seperti ruang melahap kilin surgawi Feng Tianyang mungkin bukan tandingan Qiyun juga Kebangkitan kemampuan surgawi bawaan semacam ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan hukum Itu hanya terkait dengan sumber grid dao Dengan kata lain, itu adalah surga yang memberikan hadiah Dan ini adalah kepercayaan yang kuat bagi ras iblis untuk dapat hidup berdampingan dengan ras manusia Menyaksikan ruang devoring heavenly kilin, semua orang memandang Ye Yuan dengan sangat menyedihkan Mereka tahu bahwa Ye Yuan menyentuh skala terbalik klan kilin Qiyun melihat ke bawah dari ketinggian Menatap Ye Yuan dengan mata dingin saat dia berkata dengan jijik Jadi bagaimana jika mencuri garis keturunan kilin Bagaimana kekuatan sejati klan kilin saya menjadi seperti yang dapat anda bayangkan Setelah ruang devoring heavenly kilin dilepaskan, bahkan kekosongan pun bisa dimakan Kamu bisa pergi dengan tenang Petik 2 Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan berkata, ruang makan kilin surgawi kan Semoga beruntung, saya juga membangunkannya Petik 2 Kamu membangkitkan ruang makan kilin surgawi Hahaha, men Petik 2 Ketika Qiyun mendengar kata-kata Ye Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa liar Tapi setengah tertawa, ia tiba-tiba berhenti, seperti bebek yang tenggorokannya tersangkut Karena tubuh Ye Yuan tiba-tiba meletus dengan gelombang yang kuat Gelombang ini sebenarnya persis sama dengan miliknya Ruang makan surgawi kilin Di belakang Ye Yuan, raksasa kilin juga muncul Dua kilin saling berhadapan, tidak memberi satu inci pun Seluruh tempat itu sunyi senyap Klan kilin melihat sosok itu di kehampaan, terguncang sampai ke inti Paman Yu berkata dengan kaget, bagaimana ini mungkin Garis keturunan kilin manusia ini benar-benar kuat sampai bisa membangkitkan kemampuan dewa bawaan Petik 2 Ye Yuan menunjuk ke kekosongan dan berteriak dengan dingin Ruang melahap kilin surgawi, melahapku Murid Qiyun mengerut dan dia mengertakkan gigi dan berkata Jadi bagaimana jika kamu tahu ruang melahap kilin surgawi? Bunuh untukku Petik 2 Bang Dua kilin memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka Merobek kekosongan dengan gila-gilaan Langit kota segera menjadi redup Energi spiritual tak berujung sedang dilahap Sosok Ye Yuan dua orang segera ditelan oleh kegelapan Dalam sekejap, gelombang energi mengamuk menyapu seluruh kota Mengkhawatirkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya Apakah ini kemampuan surgawi bawaan dari klan kilin? Benar-benar sangat kuat Petik 2 Bahkan jika peringkat puncak enam berbenturan dengan mereka Mereka mungkin akan langsung ditelan juga, kan? Kekuatan ini terlalu menakutkan Petik 2 Siapa di antara mereka berdua yang menang? Benar-benar tidak tahu Petik 2 Ketika seniman bela diri di kota sedang berdiskusi dengan bersemangat Sesosok jatuh dari atas kehampaan Wajah Paman Yu berubah, melompat ke atas Orang yang jatuh justru Ki Yun Ki Yun saat ini sudah tidak sadarkan diri Luka disekujur tubuhnya Seolah-olah dia terkoyak oleh sesuatu Jelas, dia sudah menderita luka yang sangat parah Setelah itu, sosok lain keluar dari kehampaan Sosoknya yang anggun Siapa jadinya jika bukan Ye Yuan? Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga listrik di bawah menjadi terbelalak Situasi macam apa ini? Heavenly Killine Devoring Space palsu mengalahkan Heavenly Killine Devoring Space yang asli Bagaimana manusia ini bisa begitu mengerikan? Paman Yu berteriak dengan ganas dan mencelah Berani, berani menyakiti Ki Yun, kau mendekati kematian Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin Saya sudah mengatakan untuk mengajarinya bagaimana berperilaku atas nama orang yang lebih tua Harta alam diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan untuk itu Ini adalah norma dunia surga Saya melewati semua jenis kesulitan dan bahaya Mendapatkan harta Killine di ambang kematian Tetapi Anda menginginkannya kembali dengan sepatah kata Dan bahkan ingin saya berlutut dan mengakui kesalahan saya Logika macam apa ini? Petik 2 Wajah Paman Yu berubah menjadi dingin dan dia berkata dengan suara serius Kata-kata klan Killine saya adalah logikanya Nak, Empyrean ini akan mengirimmu ke jalanmu sekarang Petik 2 Selesai berbicara, Paman Yu mengangkat tangannya dan itu adalah kepalan tangan Kecuali, Loneswan sudah lama bersiap Langsung bentrok dengan Paman Yu Alam Loneswan lebih tinggi dari Paman Yu Tetapi kekuatan garis keturunan Paman Yu sangat kuat Kedua orang itu nyaris tidak bisa menjadi pasangan yang seimbang Ekspresi Paman Yu sangat jelek saat dia berkata dengan mendengus dingin Nak, jika kamu tidak memberikan penjelasan hari ini Lupakan pergi dari sini Ye Yuan berkata dengan dingin Dengan orang sepertimu Pada saat ini, sesosok keluar dari kehampaan Melihat Ye Yuan, dia berkata dengan suara dingin Dia tidak bisa, lalu bagaimana denganku Orang yang keluar adalah orang tua Auranya sangat kuat Melihatnya, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik Tak tertandingi Empyrean tahap akhir Ketika Paman Yu melihat kedatangannya Dia langsung sangat gembira Sujud memberi hormat Dia berkata Ki, engkau menghormati Tuan Chen Anak ini Ki Chen menyela kata-kata Kiyu dengan gerakan tangan dan berkata dengan dingin Empyrean ini tahu Dia menatap Ye Yuan dan berkata dengan suara dingin Bocah, serahkan harta berharga kilin Kemudian akhiri hidupmu sendiri untuk menebus kejahatanmu Menyelamatkan orang tua ini dari keharusan mengambil tindakan Petik 2 Ye Yuan tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar itu dan berkata Sepertinya klan kilinmu memiliki pemimpin yang memberikan contoh buruk Dan bawahannya mengikuti Memang semua memalukan Tetap kalimat itu, hartanya ada pada saya Ambillah jika anda memiliki kemampuan Petik 2 Tatapan Kiyu menjadi dingin dan dia berkata dengan senyum dingin Nak, kamu sangat berani Karena itu masalahnya, maka Empyrean ini akan datang dan mengambilnya Petik 2 Wajah Lonesuan berubah dan hendak memblokir di depan Ye Yuan Tapi mendengar Ye Yuan berkata dengan dingin Tidak apa-apa, biarkan dia datang Lonesuan terkejut dan hanya bisa mundur ke samping Aura yang kuat benar-benar terkunci pada Ye Yuan Kichen ini memang ahli perkasa Empyrean tahap akhir Para pembangkit tenaga listrik di kota memandang Ye Yuan dengan wajah ragu-ragu Seperti melihat orang bodoh Mereka tidak mengerti dari mana kepercayaan Ye Yuan berasal Mungkinkah dia berpikir bahwa dia tak terkalahkan di bawah langit Dengan menggenggam ruang makan kilin surgawi Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan tidak memiliki niat untuk bergerak Dia ingin melihat kapan hal-hal lama itu berencana mengambil tindakan Bab 2106, tak henti-hentinya Sebuah telapak tangan menyerang, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tidak terganggu dan tak kenal takut Sama seperti semua orang berpikir bahwa Ye Yuan pasti sudah mati, sosok terwujud dengan sendirinya Xin Luo melangkah keluar dari kehampaan dan menangkap telapak tangan Kichen, berkata sambil tersenyum Huhu, saudara Kichen tolong tenangkan amarahmu Pembangkit tenaga listrik di kota tiba-tiba tercerahkan Tidak heran Ye Yuan berani menjadi begitu sombong Ternyata pendukungnya sekuat ini Dengan Kichen diblokir, alisnya tidak bisa menahan kerutan Dia berkata dengan suara serius Xin Luo, apa artinya ini? Xin Luo menatap Ye Yuan sekilas penuh arti Berpikir dalam hati bahwa anak laki-laki ini terlalu licik Dia mungkin sudah lama mengetahui bahwa mereka menonton pertunjukan Jadi dia tidak bergerak, memaksa mereka untuk keluar Mereka semua tidak puas dengan Ye Yuan dan semua ingin melihat Ye Yuan menderita kerugian Tapi Ye Yuan sedingin mentimun di bawah tekanan Kichen dan tidak terlihat berada di sudut yang sempit Saudara Kichen, dia tidak bisa disentuh Xin Luo berkata dengan serius Huhu, hanya bocah manusia yang mencuri garis keturunan iblis Mengapa dia tidak bisa disentuh? Kichen berkata dengan mendengus dingin Saudara Kichen baru saja muncul dan mungkin tidak menyadarinya Tapi ini adalah sage kedua yang diberikan secara pribadi oleh imam besar leluhur suci Xin Luo berkata tanpa daya Wajah Kichen berubah, menatap Ye Yuan dengan tatapan tertegun Ketika seniman bela diri di kota mendengar ini, masing-masing dari mereka sangat terkejut Apa, dia sage kedua yang legendaris? Ini, dia juga terlalu muda, kan? Petik 2 Benar-benar membutakan mata anjingku Mengapa second sage menjadi manusia? Selanjutnya, dia hanya di alam dewa sejati Petik 2 Kemampuan apa yang dimiliki bocah ini, untuk berani disebut sage kedua? Apakah imam besar leluhur suci membuat lelucon dengan kami? Petik 2 Kichen secara alami memahami apa arti second sage Hanya saja wajahnya penuh ketidakpercayaan saat dia berkata Huhu, apakah kakak Xin Luo bercanda dengan empirean ini? Eksistensi macam apa imam besar leluhur suci? Mengapa dia menganugerahkan alam dewa sejati manusia sebagai sage kedua? Petik 2 Xin Luo tersenyum pahit dan berkata Saat empirean ini pertama kali bertemu dengan second sage, aku memiliki ide yang sama denganmu Tapi bagaimana Xin Luo berani bercanda dengan nama imam besar leluhur suci? Ini memang sage kedua ras iblis kita yang baru didirikan Selain itu, kekuatan alkimia lord second sage, kami juga telah menyaksikannya sebelumnya dan diyakinkan dengan sepenuh hati Petik 2 Kichen secara alami mengerti di dalam hatinya bahwa Xin Luo tidak akan bercanda tentang hal semacam ini Tapi masalah ini agak terlalu tak terbayangkan Jika dia benar-benar sage kedua, dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Yeyuan Meskipun dia kuat, dia masih terlalu kurang dari level imam besar leluhur suci Meskipun klan kilin tidak takut pada imam besar leluhur suci Tetap tidak ada gunanya kehilangan semua kesopanan dengan imam besar leluhur suci untuk sebuah harta karun Huh, bahkan jika ini masalahnya, dia mencuri garis keturunan klan kilin saya dan mengambil harta karun klan kilin saya Dia bahkan melukai anggota klan kilin saya Mungkinkah itu jatuh begitu saja? Kichen berkata dengan suara serius Ini, Sin Luo tidak bisa menahan tatapan canggung Masalah ini awalnya kalian semua membuat masalah dari ketiadaan Oke, sekarang, anda bahkan berubah dari buruk menjadi lebih buruk Klan kilin sudah lama tidak terbentuk dan sama sekali tidak tahu tentang cara-cara dunia Harta karun yang diperoleh orang, secara alami adalah milik mereka Bagaimana dengan klan kilin anda? Benar saja, Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata Apakah kamu masih menginginkan wajah, tua? Baik, karena kamu menginginkan harta karun itu Aku akan memberikannya sekarang juga Tapi saya ingin melihat apakah leluhur keluarga anda akan mengakui anda Cucu tidak berbakti ini atau tidak Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan membalik tangannya Tulang diok yang jernih sudah dipegang di tangannya Itu tepatnya tulang kaisar kilin Saat kaisar muncul, kekuatan kuno segera memenuhi dunia Termasuk Xin Luo, semua orang membuka mata lebar-lebar Menatap lekat-lekat tulang kaisar di tangan Ye Yuan Orang-orang klan kilin bahkan gemetar Seolah-olah semua kekuatan garis darah di tubuhnya dinyalakan Pusat kekuatan di kota semuanya mengungkapkan tatapan panas Mereka jelas tersentuh oleh tulang kaisar kilin Jika bukan karena ada begitu banyak pembangkit tenaga empirean hadir memegang garis Kota mungkin sudah menjadi lubang pertandingan kematian saat ini Kilin, tulang kaisar Kichen praktis meremas beberapa kata ini dari celah di antara giginya Tatapannya penuh dengan panas yang hebat Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak memahami tatapan orang-orang ini Tapi dia tidak memperhatikan Tulang kaisar bersifat spiritual Dia hanya mendapatkan pengakuan tulang kaisar setelah melalui segala macam kesulitan dan kesulitan Bahkan jika Kichen membunuhnya sekarang Dia juga tidak bisa membawa tulang kaisar kilin sama sekali Di tengah tatapan tertegun semua orang Ye Yuan dengan santai melempar dan melemparkan tulang kaisar ke Kichen Tatapan Kichen berubah tajam Melangkah ke kehampaan Mencoba meraih tulang kaisar di tangannya Namun, saat dia hendak mengambil tulang kaisar Cahaya putih yang menyala tiba-tiba muncul dari dalam tulang kaisar Kichen tertangkap basah Seluruh tubuhnya mirip dengan pukulan berat Sosok terbang mundur Seteguk darah segar muncrat dengan liar Sudah menderita luka berat Kemudian, tulang kaisar terbang satu putaran di udara dan kembali ke tangan Ye Yuan lagi Bahkan ketika Ye Yuan melihat adegan ini Dia agak tercengang juga Awalnya, ketika Jian Su Tao berusaha merebut tulang kaisar Dia juga hanya dibakar oleh tulang kaisar Itu saja Ye Yuan tidak menyangka bahwa tulang kaisar Kilin sebenarnya lebih kejam terhadap keturunannya sendiri Tetapi dia juga mengerti bahwa tulang kaisar Kilin berdiri untuknya Mustahil, ini tidak mungkin Bagaimana tulang kaisar Kilin bisa mengakui orang luar sebagai tuannya Kamu, metode apa yang kamu gunakan? Kichen mengabaikan lukanya dan menunjuk Ye Yuan saat dia meraung Ye Yuan berkata dengan dingin Saya berkata dahulu kala Harta dunia memiliki peraturan dan hukumnya sendiri dan tidak dapat dipaksakan Jika itu milik Anda, orang lain tidak bisa merebutnya Jika bukan milik Anda, Anda tidak bisa menyimpannya Anda hanya tahu bahwa saya memperoleh harta itu Tetapi Anda tidak tahu berapa yang saya bayarkan untuk harta itu Tapi Anda berjanji dengan sungguh-sungguh di sini Mengatakan bahwa harta itu adalah milik klan Kilin Anda Benar-benar konyol dan menggelikan Petik 2 Melihat pemandangan ini, tatapan yang awalnya memanas itu perlahan-lahan mundur Karena tulang kaisar Kilin sudah mengakui seorang master Tidak peduli seberapa keras orang lain bekerja, itu juga tidak berguna Bahkan jika mereka membunuh Ye Yuan, mereka juga tidak bisa mendapatkan pengakuan tulang kaisar Kilin Itu juga tidak mungkin bagi mereka untuk membawanya pergi Justru karena inilah Ye Yuan berani mengeluarkannya Kiyu tersenyum pahit dan berkata, tidak heran garis keturunan Kilinnya begitu tebal Dan dia bahkan membangkitkan kemampuan divine bawaan Ternyata dia benar-benar mendapatkan pengakuan tulang kaisar Kilin Petik 2 Di sampingnya, Kiyun sudah bangun dan berkata dengan suara serius Bahkan jika ada pengakuan tulang kaisar, baginya untuk dapat membangkitkan kemampuan surgawi bawaan pada usia ini Bakatnya sudah melampaui sebagian besar klan Anggota Petik 2 Membangkitkan kemampuan surgawi bawaan adalah hal yang sangat sulit Bukannya itu pasti bisa dicapai dengan memiliki tulang kaisar Untuk klan Kilin, mampu membangkitkan kemampuan surgawi bawaan pada usia Kiyun sudah sangat luar biasa Tapi Ye Yuan jelas lebih berbakat dari mereka Tidak mungkin, tulang kaisar Kilin ini luar biasa Kita harus membawanya kembali ke klan Tatapan Kiyun berubah menjadi niat Melangkah ke kehampaan Dia menunjuk ke arah Ye Yuan dan berkata Karena Anda adalah sage kedua, saya percaya bahwa kekuatan alkimia Anda pasti sangat kuat Apakah Anda berani bertaruh? Ye Yuan memandang Kiyun dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman Oh, bertaruh pada apa? Petik 2 Kiyun berkata dengan tegas Kakakku, Kizen, adalah bakat alkimia terkemuka dunia semu Kilin di antara generasi muda Apakah Anda berani bertaruh dengannya? Jika kalah, tinggalkan tulang kaisar Petik 2 Kedua mata Ye Yuan menyipit dan dia berkata dengan dingin Lalu Apa yang akan kalian gunakan untuk bertaruh melawanku? Bab 2107, Voidrush Grand Spirit Pill Kiyun tidak bisa menahan tertegun Dia tidak berharap bahwa sarannya tidak hanya menakuti Ye Yuan Pihak lain tampak seperti serigala lapar yang melihat seekor domba kecil sebagai gantinya Mata seperti itu membuatnya sangat tidak nyaman Ditanyakan balik oleh Ye Yuan, dia membeku Bagaimanapun, karena itu adalah taruhan, mereka juga harus mengambil harta yang setara Harta karun yang bisa menyaingi tulang kaisar Kilin, tidak bisa dia panggil Heh, benar-benar berani Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tak terkalahkan di bawah langit setelah dianugerahi sage kedua? Empyrean ini dapat membuat keputusan untuk mengambil harta roh Empyrean puncak klan Kilin Jadi klin se true fire botol Dengan botol ini, kamu dapat mengeksekusi kemampuan surgawi bawaan klan kilin lainnya Jadi klin se true fire Karena Anda memperoleh pengakuan tulang kaisar Anda harus mengetahui kekuatan kemampuan surgawi bawaan ini Menggunakannya untuk bertaruh dengan tulang kaisar sudah cukup Kichen angkat bicara Saat kata-kata ini keluar, wajah Kiyu dan Kiyun berubah drastis Penatua Chen, jangan Botol true fire jade klin se adalah harta berharga klan kita Bagaimana itu bisa dengan mudah dibawa untuk bertaruh dengannya? Wajah Kiyun berubah saat dia berkata Bahkan Xin Luo menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak kaget Apakah broter Ki Chen terlalu gelisah? Saya mendengar bahwa pembangkit tenaga Empyrean dari klan Anda Yang terhormat pernah menggunakan botol true fire jade klin se Untuk mengeksekusi kemampuan surgawi bawaan Yang kekuatannya setara dengan pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi manusia Harta berharga seperti ini Kamu benar-benar mengambilnya untuk bertaruh Petik 2 Ki Chen tersenyum dingin dan berkata Benar Namun, Empyrean ini sangat percaya diri dengan keterampilan alkimia Ki Chen Dia akan memberi tahu petapa kedua ini apa yang disebut katak di dasar sumur Petik 2 Mata Ye Yuan berbinar dan dia berkata sambil menyeringai Oke, setuju Dia secara alami tahu tentang kemampuan surgawi bawaan ini Ini adalah kemampuan surgawi bawaan yang membutuhkan Empyrean Rilem sebelum bisa dibangunkan Kekuatannya sangat besar Segera setelah itu dieksekusi, itu hampir bisa melenyapkan langit dan bumi Api sejati jade klin se ini berbeda dari teknik bela diri tingkat rendah Feng Tianyang Jika itu dieksekusi, bahkan jika Ye Yuan mahir dalam hukum tata ruang Juga akan sangat sulit untuk ingin melarikan diri Selama dia mendapatkan botol true fire jade klin se ini Ye Yuan akan memiliki satu kartu truf lagi Kekuatannya pasti akan meningkat pesat Menjadi harta roh Empyrean Puncak Ini sudah menjadi harta paling puncak di dunia surga Dari seginilai, itu tidak sedikit pun lebih rendah dibandingkan dengan tulang kaisar juga Selanjutnya, sekarang Ye Yuan memperoleh garis keturunan kilin Menggunakan harta roh Empyrean ini akan tepat Adapun yang disebut Qi Zen, dia benar-benar tidak menganggapnya serius Di dunia surga ini, jika Dewa Alkimia Bintang VIII tidak muncul Hampir tidak akan ada orang yang bisa mengungguli dia di Alcemi Dao Huh, hanya tertawa, kamu akan menangis nanti Melihat penampilan Ye Yuan yang teguh untuk mendapatkannya Kemarahan Qi Chen tiba-tiba berkobar Ketika saatnya tiba, orang yang menangis mungkin adalah kamu Kata Ye Yuan sambil tersenyum Kembali ke kediamannya, Ye Yuan memulai pengasingan tertutup untuk memperbaiki pil Tuan, pil obat apa yang bisa disuling oleh obat-obatan roh ini? Saya tidak pernah mendengarnya Lonesuan melihat tumpukan obat roh di depannya dan bertanya dengan cemberut Formula pil obat roh peringkat 6, dengan statusnya sebagai Dewa Alkimia Bintang VII, dia secara alami tahu banyak Tetapi obat-obatan roh yang bersumber dari Ye Yuan untuk kali ini, dia tidak dapat menemukan formula pil yang sesuai bahkan setelah menggali jauh di dalam Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu tentu saja belum pernah mendengar sebelumnya Inilah formula pil yang saya buat Ini disebut Voidrush Grand Spirit Pil Petik 2 Lonesuan membuka lebar matanya dan berkata tak percaya Formula pil yang kamu buat sendiri Lalu, bagaimana jika dibandingkan dengan pil pelupa sekuler amanat surgawi? Petik 2 Ye Yuan menjawab dengan pertanyaan, bagaimana menurutmu? Lonesuan melirik obat-obatan roh ini dan berkata dengan ragu-ragu Jika memurnikan pil obat dengan obat-obatan roh ini, mungkin setidaknya akan dua kali dan lebih tinggi dari pil pelupa sekuler amanat surgawi, kan? Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika ini hanya dua kali, untuk apa saya memperbaikinya? Voidrush Grand Spirit Pil kelas yang sama, efek obatnya adalah lima kali dan di atas pil pelupa sekuler mandat surgawi Petik 2 F 5 kali M Master Ini, ini, Lonesuan membuka lebar matanya, tergagap hingga dia sudah tidak bisa berbicara Ye Yuan secara alami tahu mengapa Lonesuan terkejut Begitu formula pil ini dikeluarkan, itu benar-benar akan membakar dunia Mungkin seluruh dunia alkimia di dunia surga akan mengalami gelombang yang kacau balau Itu bahkan mungkin mengejutkan leluhur obat Peningkatan dari pil obat biasa, mampu meningkatkan 10% efek obat sudah sangat mengesankan Dibandingkan dengan Voidrush Grand Spirit Pil ini, formula pil yang dibawa Ye Yuan di perbatasan selatan hanya lemah secara maksimal Rasa kaget di hati Lonesuan tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya Ye Yuan mampu membuat pil obat yang menentang surga, lalu apakah masih ada pil obat lain yang baru dia buat di tangannya Begitu pil obat ini muncul di dunia, penyembelihan sang winari pasti akan terjadi di dunia surga Daya pikat dari formula pil semacam ini terlalu hebat Tapi yang lebih menarik adalah Ye Yuan, orang ini Setelah masalah ini terungkap, Ye Yuan pasti akan jatuh ke dalam situasi berbahaya Seseorang yang mampu membuat formula pil dengan efek obat 5 kali lipat, itu hanyalah sebuah eksistensi yang akan menentang surga Justru karena inilah Ye Yuan tetap tutup mulut terhadap orang luar Lonesuan sudah membuktikan kesetiaannya Itulah mengapa Ye Yuan akan membiarkan dia datang dan mengamati penyempurnaan dari Voidrush Grand Spirit Pil Huhu, bagus lo, jangan membocorkan setengah kata tentang ini keluar, kata Ye Yuan sambil tersenyum Ekspresi Lonesuan menjadi muram, dan dia segera mengangkat tangannya ke langit dan mengucapkan sumpah Dao Surgawi Ye Yuan sedikit mengangguk, mengungkapkan kepuasan Implikasi dari masalah ini terlalu besar Lonesuan begitu peka, usahanya yang telaten tidak sia-sia Menyumpah sumpah Dao Surgawi, Lonesuan tidak memiliki ketidakpuasan tetapi malah sangat bahagia Karena ini menunjukkan bahwa guru sudah sangat mempercayainya Kalau tidak, bagaimana dia bisa memberitahu dia tentang masalah penting yang mengguncang bumi ini Sepertinya dia memang tidak salah dalam meninggalkan Yayasan Jiuluo Ji dan mengikuti guru Saat penyempurnaan pil dimulai, Lonesuan semakin kaget di dalam hatinya Kompleksitas menyempurnakan Voidrush Grand Spirit Pil dan kecemerlangan tekniknya Dia tidak pernah melihat ini seumur hidupnya Lonesuan tahu bahwa kecepatan pemurnian Ye Yuan sangat cepat dan kualitasnya sangat tinggi Tapi satu-satunya pil Surgawi peringkat 6 ini, Ye Yuan benar-benar menghabiskan waktu satu hari penuh Ternyata ini adalah kekuatan sejati guru Ketika Ye Yuan selesai memurnikan, Empyrean Lonesuan menghela nafas kagum Dia telah melihat sebelum Ye Yuan mengambil tindakan, dan dia bahkan bertarung dengan Ye Yuan sebelumnya Tapi kekuatan alkimia yang ditampilkan Ye Yuan di depan orang luar hanyalah puncak gunung es Dan Voidrush Grand Spirit Pil ini adalah pencapaian utama kekuatan alkimia Ye Yuan Hanya pada saat inilah Lonesuan tahu betapa dangkal pemahamannya tentang alkimia Dao Dia juga memiliki tekad yang belum pernah ada sebelumnya untuk mengikuti Ye Yuan Setelah Ye Yuan mengatur nafasnya sejenak, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, bagaimana panennya Lonesuan berkata dengan hormat, sangat ingin menghilangkan awan dan melihat bulan yang cerah Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu adalah dewa alkimia bintang 7, dan kamu sudah sangat dekat dengan Dao Agung Ketika guru memurnikan pil di masa depan, Anda mengikutinya dan mengalaminya dengan segenap hati Petik 2 Wajah Lonesuan menunjukkan kegembiraan yang besar, dan dia berkata dengan hormat, terima kasih banyak, guru Penyempurnaan pil semacam ini yang dekat dengan Dao, orang biasa bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengalaminya Ini adalah kesempatan keberuntungan yang sangat besar, jadi bagaimana bisa Lonesuan tidak bahagia Ye Yuan sedikit menganggup dan berkata, mundur, guru akan melakukan pengasingan tertutup Petik 2 Lonesuan menjawab dengan hormat dan mundur Mengalami penyempurnaan pil di sisi Ye Yuan suatu hari ini, dengan kekuatan jiwanya peringkat 7, dia sebenarnya tidak tahan lagi juga Dia harus kembali dan istirahat, lalu mencerna pemahaman yang dia miliki saat ini dengan hati-hati Setengah bulan kemudian, aura kuat naik ke langit di dalam ruang rahasia Ye Yuan akhirnya berhasil menerobos ke pil asal Cakrawala ke-7 Bab 2108, dirugikan Tuan, Krimsonski itu telah berteriak-teriak di luar selama beberapa hari, mengatakan bahwa dia ingin menantangmu di depan seluruh kota Saat Ye Yuan keluar dari pengasingan, Lonesuan datang untuk menyambutnya Alis Ye Yuan terangkat dan dia berkata sambil tersenyum Oh, pergi keluar dan lihatlah Petik 2 Kedua orang itu berjalan keluar dari pintu depan dan menemukan bahwa di luar pintu sudah ada kerumunan besar orang Menantang sage kedua, hal semacam ini, dan selain itu berada di depan semua orang di kota, secara alami ada daya tarik yang luar biasa Lebih jauh, orang-orang yang hadir sudah tahu bahwa Krimsonski adalah murid High Prius Red Plume Kekuatannya pasti sangat kuat Pertarungan alkimia kedua orang ini benar-benar akan sangat mengasihkan dan sangat pantas untuk dilihat Lord second sage, Krimsonski tidak berharga tetapi ingin menantangmu Lord second sage, apakah kamu melihatnya? Semua orang menantikan Anda mengambil tindakan Petik 2 Imam besar leluhur suci, meringkuk seperti kura-kura, bukankah kamu akan menurunkan reputasi imam besar leluhur suci? Di luar pintu depan, Krimsonski berteriak sekeras mungkin, suaranya menyebar kemana-mana Orang-orang ini mungkin sebagian besar dipanggil dengan suaranya yang keras Tapi dia menjadi lebih bijak kali ini, memanggil Lord second sage, berkali-kali, tidak berani melakukan tindakan sombong sedikitpun Melihat Yeyuan keluar, mata Krimsonski berbinar Dia kemudian membungkuk ke arah Yeyuan dan berkata, Tuan sage kedua, Krimsonski sudah lama menunggu di sini Yeyuan berkata dengan dingin, kamu ingin menantangku Krimsonski menganggup dan berkata, saat ini, semua orang di kota mengatakan bahwa nama Tuan kedua sage jauh dari kenyataan Seorang pendeta bintang enam di alam dewa sejati, bagaimana dia bisa mengambil nama sage kedua? Oleh karena itu, Krimsonski telah maju atas kemauan saya sendiri dan ingin meminta Tuan kedua sage untuk memberikan satu atau dua petunjuk di depan iblis di seluruh kota Untuk memperbaiki nama Tuan kedua sage Ya, Tuan sage kedua, jika Anda ingin mendapatkan pengakuan kami, maka keluarkan sedikit kekuatan Kami benar-benar ingin melihat atas dasar apa Anda menjadi sage kedua Tidak membiarkan kami melihat kekuatanmu, kami benar-benar tidak akan mengakui bahwa kamu adalah sage kedua Orang-orang yang datang ke kerumunan, cukup banyak orang yang semuanya adalah pries dan sangat menghargai gelar second sage ini Dengan Krimsonski mengatakannya, itu segera membangkitkan gaung banyak orang Kedua mata Yeyuan sedikit menyipit, hatinya seperti cermin bening Krimsonski, orang seperti ini yang matanya berada di puncak kepalanya, tidak mungkin memiliki kelicikan seperti ini Pasti ada seseorang yang merencanakan di belakang Tapi karena dia berani datang ke wilayah West Spirit, dia secara alami tidak takut pada tantangan Yeyuan menunjukkan ekspresi geli di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, bisakah mengalahkanmu membuktikan gelar second sage Krimsonski, kamu juga terlalu memikirkan dirimu sendiri, kan? Petik 2 Krimsonski tidak bisa menahan tercekik ketika mendengar itu Yang lainnya juga langsung diikat lidah Ya, keberadaan macam apa second sage itu? Itu adalah pembangkit tenaga listrik Alchemidao yang kedua setelah imam besar leluhur suci Bagaimana mungkin seorang Krimsonski disebutkan secara bersamaan? Krimsonski menemukan bahwa di depan Yeyuan, dia adalah noob yang lengkap dan pandai bicara Dia seperti bola tanah liat, Yeyuan bisa meremasnya sesuka dia Benar-benar menyedihkan Lord second sage, apakah anda menghindari tantangan saya? Krimsonski mengertakan gigi dan berkata Yeyuan menghindari dan tidak berkelahi dengan ini sebagai alasan saat ini Tidak ada yang berani mengatakan sepatah katapun Anda ingin menantang saya, anda sama sekali tidak cukup berkualitas Huhu, mengapa orang bijak ini menghindari pertempuran? Memberi tahu anda semua ini hanya untuk membuat anda memahami status anda Saya tahu bahwa anda berpikir bahwa dengan mencapai alam leluhur Anda menjadi sombong dan berpikir bahwa anda dapat menantang orang bijak ini Maka orang bijak ini akan membiarkan anda memahami betapa besar perbedaan antara anda dan saya Petik 2 Alis Krimsonski terangkat, dan dia berkata sambil tertawa terbahak-bahak Itu yang kamu katakan Aku mengatakannya, kata Yeyuan dengan dingin Murid sage kedua dan imam besar Red Lume Pertempuran Krimsonski menyapu seluruh kota seperti angin Di Alun-Alun, ada banyak orang Bahkan jarum pun tidak bisa ditusuk Semua pendeta ras iblis mendongak, ingin mendekat sedikit Di atas panggung, Krimsonski memandang Yeyuan dengan ekspresi puas dan berkata sambil tersenyum Tuan sage kedua, penghinaan yang kau berikan padaku beberapa hari ini Aku akan mengklaim semuanya kembali Tatapan Yeyuan berubah tajam dan dia berkata dengan suara serius Penghinaan Anda mengatakan bahwa anda tidak menghormati atasan anda Dan kemudian saya menghukum anda untuk berlutut dan bertobat Itu penghinaan Petik 2 Saat Krimsonski mendengar, dia hampir menggigit lidahnya Betapa menyedihkan Sedikit kecerobohan dan dia jatuh ke dalam lubang lagi Membuatnya mempertahankan mentalitas yang sederhana dan sopan terhadap seseorang yang wilayahnya bahkan lebih rendah darinya adalah terlalu keras Saat berbicara, kecerobohan sesaat itu ia akan menampakkan warna aslinya Tee tidak, aku, aku tidak bermaksud begitu Apa yang saya katakan adalah, Tuan sage kedua tolong bimbing saya dengan baik, kata Krimsonski terbata-bata Di depan begitu banyak orang, jika dia dihukum dengan berlutut lagi oleh Yeyuan, itu akan benar-benar kehilangan muka yang sangat besar Hari ini membuat Yeyuan kehilangan muka, tidak membuat dirinya kehilangan muka Krimsonski diam-diam membenci di dalam hatinya, bersumpah bahwa dia pasti akan membuat Yeyuan kalah dengan sangat mengerikan Tapi Yeyuan diam-diam tertawa di dalam hatinya, tapi tampak tenang saat dia berkata Tenang, orang bijak ini akan membimbingmu dengan baik Huh, huh, ketika saatnya tiba, siapa yang membimbing yang masih belum dikenal Bersikaplah sombong, nanti akan menangis Krimsonski tersenyum dingin di dalam hatinya Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya dan bahwa dia benar-benar tidak akan kalah dari Yeyuan Pertarungan ini pun menarik perhatian banyak pihak Di menara pengawas yang tidak mencolok, Gong Yang Lai berdiri dengan tangan di belakang punggung Di belakangnya berdiri Sin Luo Penampilan kempes Krimsonski secara alami menjadi perhatiannya secara keseluruhan Gong Yang Lai menggelengkan kepalanya dan dia menghela nafas dan berkata Bakat Krimsonski memang hebat, tapi pengalamannya terlalu sedikit Dia sama sekali bukan tandingan Yeyuan Petik 2 Sin Luo tersenyum dan berkata Huhu, aku yakin pertarungan ini juga akan sangat membantu Lord Krimsonski Dia diawasi oleh Lord Red Lume pada usia yang sangat muda dan jalannya lancar Dalam hal perencanaan, dia secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Second Sage Petik 2 Tatapan mata Gong Yang Lai tajam saat dia berkata Yeyuan ini, aku juga tidak tahu latar belakang apa yang dia miliki Dia masih muda, tapi dia seperti monster tua dalam tingkah lakunya sendiri Dia bangga, tapi dia tidak meremehkan semua orang dan segalanya Dia mendominasi, tetapi dia juga tidak kehilangan rasa kesopanan Bahkan Kaisar ini juga harus berhati-hati di depannya Petik 2 Sin Luo juga berkata setuju, Sage kedua gelar ini hampir digunakan olehnya secara ekstrim Dia tidak mempertimbangkan segalanya dan semua orang di bawah perhatiannya Karena dia adalah petapa kedua Tetapi dia juga menggunakan gelar petapa kedua untuk menekan kita Sampai kita tidak bisa bernapas Dia benar-benar karakter yang merepotkan Petik 2 Tatapan mata Gong Yang Lai mengarah ke Yeyuan dari kejauhan dan bertanya Menurutmu seberapa tinggi kemungkinan Krimsonski untuk pertarungan ini? Sin Luo tersenyum dan berkata Pertempuran ini, Lord Krimsonski pasti akan menang Gong Yang Lai berkata dengan heran, oh, mengapa demikian? Mencapai alam leluhur mencapai dunia lain Siapapun yang lebih kuat atau lebih lemah sangat sulit untuk dikatakan Gong Yang Lai juga tidak punya pilihan selain mengakui bahwa bakat Yeyuan memang melampaui semua orang Termasuk Krimsonski Sin Luo sepertinya tahu apa yang dipikirkan Gong Yang Lai dan berkata sambil tersenyum Bakat adalah satu hal, tetapi kekuatan adalah hal lain Jika kita tidak mencapai alam leluhur Kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali di depan Yeyuan Tapi Krimsonski melangkah ke alam leluhur seribu tahun yang lalu Sementara Yeyuan baru saja melangkah ke sana paling lama beberapa ratus tahun Atau bahkan lebih pendek Selain itu, Lord Krimsonski diajar oleh High Priest Red Lume Membiarkannya keluar kali ini, tujuannya adalah untuk menyelidiki kekuatan Yeyuan Ini menunjukkan bahwa High Priest Red Lume merasa sangat optimis tentang Krimsonski Jika saya harus memilih salah satu di antara mereka berdua Saya secara alami akan memilih Krimsonski Petik 2 Bab 2109, contoh buku teks Di menara pengawas dengan jarak pandang yang sangat bagus Semua pembangkit tenaga listrik klan Kilin hadir Ki Chen melihat kekejauhan dan perlahan membuka mulutnya dan berkata Ki Chen, kamu harus melihat pertarungan alkimia ini dengan baik Meskipun saya tidak berpikir dia bisa mengalahkan Anda Implikasi dari masalah ini terlalu besar, jadi Anda tidak boleh ceroboh Petik 2 Di samping Ki Chen, seorang pria muda dengan wajah dingin berdiri dengan tangan di belakang punggungnya Dia tepatnya adalah Ki Chen Ki Chen adalah jenius alkimia nomor satu generasi muda klan Kilin Kekuatannya luar biasa Meskipun dia dari generasi muda, Ki Chen sebenarnya sudah berusia lebih dari 30 ribu tahun Berbicara tentang tulang kaisar, klan Kilin kami juga memiliki beberapa yang ditinggalkan oleh leluhur Mungkinkah tulang kaisar ini berbeda dalam beberapa hal? Ki Chen bertanya dengan rasa ingin tahu Ki Chen menganggup dan berkata, saya merasakan aura yang sangat kuno dari tulang kaisar ini Dibandingkan dengan tulang kaisar di klan, nampaknya lebih mulia dan lebih misterius Saya merasa bahwa tulang kaisar ini pasti menyembunyikan rahasia besar klan kita di dalamnya Makanya, kita harus mendapatkannya Petik 2 Ki Chen sedikit terkejut, jelas tidak menyangka bahwa Ki Chen benar-benar akan begitu serius Paman Chen, yakinlah, saya tidak akan kalah Ki Chen berkata dengan dingin, mengungkapkan kepercayaan diri yang kuat Pertarungan ini sudah diantisipasi oleh semua Pada hari itu, ketika semua orang tahu bahwa second sage sebenarnya adalah alam dewa sejati Seluruh kota terguncang Ada suara-suara yang mengkritik di mana-mana di kota itu Ada suara-suara yang mempertanyakan di mana-mana Dan hari ini, apakah second sage layak menyandang gelar atau gagal memenuhi namanya Itu juga waktu untuk memeriksanya Murid kebanggaan imam besar Red Lume, pembangkit tenaga listrik alam leluhur Ini jelas merupakan batu uji paling ideal untuk menguji kekuatan sage kedua Lord second sage, perhatikan baik-baik Ini adalah teknik narrow heaven walk dari garis keturunan Red Lume saya Saya akan menggunakannya hari ini untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak layak disebut sage kedua Petik 2 Krimzonski berteriak dingin, aura yang dalam tiba-tiba meletus Seolah-olah hanya ada dia yang tersisa di seluruh dunia ini Gelombang aura yang dalam dan tak dapat dipahami ditransmisikan keluar dari kuali obat Berputar di sekitar Krimzonski Ini adalah aura dao Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan gelombang seruan Wilayah dimendifine sangat luas, pembangkit tenaga listrik banyak Tapi pembangkit tenaga listrik alam leluhur sangat sulit ditemui Seseorang harus tahu, bahkan kekuatan besar seperti Sinluo juga hanyalah alam leluhur setengah langkah Ini adalah alam leluhur Sungguh sosok surgawi Lord Krimzonski memang pantas menjadi murid kebanggaan Hypris Red Lume Petik 2 Ini adalah aura dao Lord Krimzonski benar-benar mencabut semua kekuatan hukum di dalam obat-obatan roh Petik 2 Terlalu mengesankan Ini adalah penyempurnaan pil yang asli Dibandingkan dengan Lord Krimzonski Kami hanyalah sampah Petik 2 Apapun si petapa kedua Dia sangat lemah jika dibandingkan dengan Lord Krimzonski Di alun-alun, suara-suara fanatik bisa terdengar di sekitar Banyak orang langsung berubah menjadi penggemar oleh Krimzonski Kapan orang-orang ini terlihat sebelum pembangkit tenaga listrik alam leluhur mengambil tindakan Saat Krimzonski bergerak, mereka secara alami merasa sangat terkejut Di menara pengawal, Sinluo juga memiliki ekspresi terkejut saat dia berkata sambil menghela nafas Ini adalah alam leluhur Lord Krimzonski mungkin telah memperoleh warisan sejati Hypris Red Lume Dengan waktu, dia mungkin bisa menghapus Asnot juga Pertarungan ini tidak menegangkan Petik 2 Dia, alam leluhur setengah langkah ini, sangat merindukan alam leluhur Hanya saja langkah ini terlalu sulit Saat itu, Empyrean Flutterfeder adalah alam leluhur setengah langkah sejak lama Tetapi terus gagal mengambil langkah terakhir dan benar-benar melangkah ke alam leluhur Sampai dia bertemu Yeyuan Yang disebut alam leluhur sebenarnya menelusuri ke sumbernya Dan seseorang sudah bisa mengorek sumber dao besar Mulai bekerja dari pil obat yang paling mendasar dan memurnikan Oleh karena itu, saat Krimzonski bergerak Dia mengeluarkan semua kekuatan hukum di dalam obat-obatan roh Membuang ampasnya, dan mengatur ulangnya Membentuk pil obat berkualitas lebih baik dari sana Gongyang Lai juga mengelus jenggotnya dan tertawa keras ketika mendengarnya dan berkata Huhu, meskipun Krimzonski adalah orang yang arogan dan angkuh Bakatnya memang sangat tinggi Bahkan guru juga sangat memuji dia Setelah hari ini, lihat bagaimana Yeyuan bocah ini masih memiliki pipi untuk disebut second sage Petik 2 Yeyuan sendiri tampak sangat tenang Dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan Tetapi mengamati perbaikan pil Krimzonski untuk sementara waktu Dan tanpa disadari menggelengkan kepalanya sedikit Huhu, penyempurnaan pil tidak bersaing dalam pertengkaran Siapapun yang bersuara lebih keras menang Hari ini, orang bijak ini akan memberi Anda pelajaran yang baik Dan memberi tahu Anda bagaimana pil obat harus dimurnikan Petik 2 Itu hanya untuk melihat Yeyuan menyatukan tangannya Langit tiba-tiba redup Gerakan bintang-bintang terwujud di atas langit panggung Chaos Heavenly Star Art Seni atraksi setan yang diaktifkan Seluruh orang Yeyuan berubah menjadi Fata Morgana Kekuatan hukum di dalam obat-obatan roh berubah menjadi aliran yang mengalir halus Mengalir ke bintang-bintang Pemandangan ini sangat indah Mereka yang sebelumnya masih meneriakan Lord Krimzonski luar biasa Sudah menutup mulut dengan bijaksana saat ini Mereka sudah benar-benar tercengang dengan keheranan dengan penyempurnaan pil Yeyuan Ketika Xin Luo melihat adegan ini Dia tidak bisa menahan tatapan tercengang dengan mulut ternganga Tidak bisa mengucapkan sepatah katapun Awalnya, Krimzonski memiliki momentum yang mengesankan Mencoba untuk langsung menghancurkan Yeyuan Sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya Tapi segera, dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi meledak Dengan paksa menyingkirkan aura alchemy daunnya Tidak membiarkan sedikitpun perlawanan Di depan kekuatan ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia sangat lemah Hati Krimzonski bergetar hebat Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya Bahkan ketika bertarung dalam alkimia dengan kakak-kakak magang seniornya Dia juga tidak pernah memiliki perasaan seperti ini sebelumnya Dia merasa bahwa Yeyuan di sisi lain mirip dengan langit Seolah-olah dia adalah bumi Seolah-olah dia adalah seluruh dunia Kekuatan ini terlalu menakutkan Apakah? Apakah ini kekuatan sejati Yeyuan? Xin Luo menatap Yeyuan dengan tatapan kosong Akhirnya melontarkan kalimat ini Gong Yang Lai tidak tahu kehalusan pil Tetapi dia juga melihat sesuatu yang tidak biasa dari ekspresi Xin Luo Selanjutnya, dengan kekuatan kaisar langitnya Dia juga merasakan aura sumber dao besar dengan jelas Aura ini, bahkan ia juga merasakan gelombang jantung berdebar-debar Bukan karena kekuatan ini terlalu kuat Tapi itu semacam kekaguman dan penghormatan yang datang dari lubuk hati Dilahirkan di dunia ini, orang tidak akan benar-benar takut pada apapun Manusia memuja dewa, seniman bela diri menghormati langit dan bumi Kebohongan Gong Yang saat ini sepertinya menghadap langit dan bumi Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah? Krimsonski membeku Gong Yang Lai berkata dengan agak tidak percaya Xin Luo berpaling untuk melihatnya dan berkata dengan senyum pahit Pertarungan alkimia ini tidak memiliki ketegangan sama sekali Pil Heavenly Melody Hercil adalah salah satu pil obat yang paling sulit untuk disempurnakan Di antara pil Dewa Iblis peringkat 6, sifat obat dalam obat-obatan roh sangat rumit Cara mengekstrak kekuatan hukum sangat menguji standar imam Untuk pembangkit tenaga listrik alam leluhur, mengeluarkan hasiat obat di dalamnya tidaklah sulit Tapi, Ye Yuan melakukannya dengan terlalu sempurna Petik 2 Di sisi lain, ekspresi Ki Chen tidak pernah hikmat sampai hari ini Dia juga menjelaskan aspek mengesankan Ye Yuan kepada sesama anggota klannya Kompleksitas dari hasiat obat sama seperti bintang di langit Dengan orang-orang yang tidak dapat menanganinya sama sekali Bahkan pembangkit tenaga listrik alam leluhur juga tidak berani mengatakan Bahwa mereka dapat menguasainya sepenuhnya Bahkan jika imam besar leluhur suci atau leluhur si Chen ada di sini Itu mungkin juga hanya standar Ye Yuan Jika kita mengatakan bahwa kekuatan Krimsonski sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi Maka keterampilan Ye Yuan dapat dikatakan sebagai Contoh buku teks Petik 2 Di belakang Ki Zen, wajah Ki Chen dan yang lainnya menjadi semakin terkejut Dan semakin serius Penilaian Ki Zen terhadap Ye Yuan terlalu tinggi Bab 2110, memperbaiki nama Wajah Ki Chen praktis bisa memeras air Hatinya sudah tenggelam ke dasar batu bersama dengan kata-kata Ki Zen Apa arti kata-kata Ki Zen? Imam besar leluhur suci, leluhur si Chen, tingkat keberadaan apa orang-orang itu Ki Zen benar-benar menempatkan mereka dalam kategori yang sama dengan Ye Yuan Bukankah ini berarti bahwa bahkan jika Ki Zen naik, tidak ada peluang kemenangan sedikit pun juga Ki Zen terkenal sebagai eksistensi yang merupakan leluhur si Chen berikutnya di klan Kilin Jadi seberapa tinggi statusnya? Jika bukan karena ini, bagaimana Ki Chen bisa berjanji dengan sungguh-sungguh untuk mengeluarkan botol true virae jadi klinse sebagai taruhan? Ki Zen, lalu jika Anda naik ke panggung, seberapa besar jaminan yang Anda miliki? Ki Chen bertanya dengan ekspresi muram Ki Zen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak percaya sama sekali Semua orang gemetar Apa yang dikatakan Ki Zen sama sekali tidak percaya diri? Dengan kekuatan Ki Zen, seberapa hebat kekuatan yang dimiliki sebelum itu bisa membuatnya mengucapkan kata-kata seperti ini Semua orang yang hadir memahami Ki Zen dengan sangat baik, keyakinannya pada alkimia, tidak ada yang bisa menghancurkannya Tapi sekarang, Ki Zen sebenarnya bahkan tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki peluang 10% Konsep macam apa ini? Ini, bagaimana ini mungkin? Kakak, kau adalah eksistensi yang akan mewarisi mantel leluhur si Chen, jadi bagaimana mungkin kau gagal berurusan dengan pendeta bintang 6? Ki Yun berkata dengan ekspresi tidak percaya Ki Zen menggelengkan kepalanya dan berkata, sebelum ini, bahkan jika aku tahu bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik alam leluhur Aku juga tidak akan merasa bahwa dia dapat menimbulkan ancaman apapun padaku Tapi setelah menyaksikan keterampilan alkimia, aku tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia, sage kedua, memenuhi namanya Petik 2 Sesuai dengan namanya Ini adalah evaluasi Ki Zen terhadap Ye Yuan Semua orang terkejut karena terkejut Ketika mereka tahu bahwa Ye Yuan adalah sage kedua, ada lebih banyak penghinaan dan penghinaan Tapi sekarang, Ki Zen memberinya penilaian yang begitu tinggi Setelah penyempurnaan pil Ye Yuan berlangsung secara mendalam Satu aliran cahaya yang mengalir demi satu terbang keluar dari kuali obat dan menyatu menjadi bintang-bintang Hancur dan berkumpul kembali Garis cahaya satu demi satu mirip dengan aurora, terlalu indah untuk diserap sekaligus Di Alun-Alun, iblis yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah dibawa ke kedalaman langit berbintang, berkeliaran di langit dan bumi Perasaan seperti itu membuat orang terpesona Tidak ada aurora yang mengejutkan dan memalukan, dan juga tidak menimbulkan keributan yang menarik perhatian orang Semua orang terjadi secara alami Di bawah atmosfer yang diciptakan Ye Yuan, orang-orang sudah melupakan Krimsonski, dan lupa bahwa mereka masih bertempur dengan alkimia Mereka hanya mengagumi murni, mengalaminya secara murni Pertarungan alkimia ini menjadi penampilan satu orang Ye Yuan Aura alkimia Dao Krimsonski menjadi semakin kecil Akhirnya, menjadi kecil sampai bisa diabaikan Apa yang dikatakan Ki Zen, dia bisa merasakannya sepenuhnya Lebih jauh, dia merasakannya lebih jelas daripada Ki Zen Ini hanyalah contoh buku teks satu kali Ye Yuan sedang mengajarinya cara memperbaiki pil dan tidak melakukan pertempuran alkimia Pertarungan alkimia Pertarungan alkimia apa yang masih ada di sana? Krimsonski tidak bisa menahan senyum sedih di dalam hatinya Ternyata ini adalah kekuatan sejati second sage Krimsonski bisa merasakan bahwa wilayah Ye Yuan hanya sedikit lebih tinggi darinya Tetapi penyempurnaan pil tidak pernah hanya tentang alam Perbaikan pil adalah proses yang sangat rumit Detail kecil apapun dapat menentukan kualitas pil obat pada akhirnya Jelas, Ye Yuan melakukan aspek lain dari penyempurnaan pil hingga batas di luar wilayah seseorang Selama wilayahnya ada di sana, bahkan jika imam besar leluhur suci ada di sini Tidak ada alasan dia tidak bisa bertempur Hanya pada saat inilah Krimsonski benar-benar mengalami mengapa imam besar leluhur suci menganugerahkan Ye Yuan sebagai sage kedua Kekuatan semacam ini tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi Kecuali jika seseorang benar-benar menghancurkannya di alam alkimia dao Jika tidak, tidak ada sedikitpun peluang untuk menang sama sekali Yang lebih menakutkan adalah bahwa Ye Yuan baru berusia kurang dari 2000 tahun Sementara dia Dia disebut genius alkimia, genius hyperius red plume, murid generasi muda Tapi dibandingkan dengan Ye Yuan, dia sudah menjadi orang tua Potensi Ye Yuan tidak terbayangkan Ketika semuanya tenang, lautan berbintang yang luas itu berubah menjadi diagram formasi Dan secara bertahap diintegrasikan ke dalam kuali obat Pil terbentuk Orang-orang akhirnya terbangun dari keterkejutannya Semua tatapan tertuju pada sosok muda di atas panggung itu Karya seni yang luar biasa Benar-benar karya seni yang luar biasa Ternyata ini adalah kekuatan sejati Lord Second Sage Judul Second Sage sesuai dengan kenyataan dan juga dalam nama Petik 2 Aku akhirnya mengerti mengapa imam besar leluhur suci menganugerahkan dia sebagai sage kedua Meskipun aku sama sekali tidak bisa memahami penyempurnaan Pil Lord Second Sage Dia benar-benar sangat, sangat luar biasa Pada saat ini, sudah tidak ada orang yang mempertanyakan keputusan imam besar leluhur suci lagi Ye Yuan mengalahkan peringkat yang sama Krimsonski dengan cara yang hampir menghancurkan Dalam generasi yang sama, dia hampir tak terkalahkan Jika orang seperti ini tidak cocok untuk disebut sage kedua, siapa yang layak? Meskipun ada banyak pendeta ras iblis yang hadir Beberapa bahkan pendeta bintang enam yang kurang lebih sama dengan Ye Yuan Tapi penyempurnaan Pil Ye Yuan, mereka tidak bisa mengerti sama sekali Alam Ye Yuan jauh lebih tinggi dari mereka Namun, ini tidak menghalangi mereka dari perasaan bahwa Ye Yuan luar biasa Karena hal semacam ini tidak bisa dipalsukan, dan sekilas sudah jelas Krimsonski sudah menyerah, tidak ada artinya sama sekali baginya untuk melanjutkan Meskipun obat-obatan roh ini sangat berharga, dia sudah kehilangan keberanian untuk melanjutkan Dia perlahan-lahan datang ke hadapan Ye Yuan, membungkus sepenuhnya, dan berkata dengan hormat Krimsonski melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan menantang tuan kedua sage Lord second sage, tolong tangani hukumannya Petik 2 Tidak ada yang merasa bahwa tindakan Krimsonski memiliki sesuatu yang tidak pantas Sebaliknya, mereka merasa hal itu wajar dan benar Kekuatan Krimsonski akan menantang Ye Yuan memang bisa disebut melebih-lebihkan kemampuannya Meskipun sama dengan alam leluhur, kekuatan pemurnian pil mereka yang sebenarnya tidak berada pada level yang sama-sama sekali Krimsonski saat ini sudah menyingkirkan kesombongannya sejak lama dan penuh hormat seperti siswa kecil di depan Ye Yuan Menuju Ye Yuan, dia sudah bersujud dengan empat kaki dengan kagum Dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya masih ada eksistensi seperti itu di kalangan generasi muda Sebenarnya, banyak orang yang jelas bahwa imam besar leluhur suci tidak akan menembak secara acak Tetapi Ye Yuan terlalu muda, muda sampai membuat orang tidak percaya bahwa dia bisa menjadi imam besar leluhur suci Krimsonski juga sama Ditambah dengan bahwa dia adalah murid Haipriya Sretlume Dia bahkan lebih marah tentang Ye Yuan yang naik di atas kepala tuannya Itulah mengapa dia akan datang dan menantang Ye Yuan Tapi sekarang, dia benar-benar menghasilkan jejak raguan terhadap tuannya sendiri Ye Yuan baru berusia sekitar seribu tahun Sepuluh ribu tahun kemudian, apakah tuannya benar-benar cocok dengan Ye Yuan? Krimsonski tidak tahu, tapi dia tahu bahwa Ye Yuan setelah sepuluh ribu tahun mungkin akan melemparkannya tanpa tahu berapa banyak jalan di belakangnya Ye Yuan berkata dengan dingin, lupakan, wilayahku ada di sini untuk dilihat Jadi wajar jika Anda semua memiliki keraguan Jika ada seseorang yang merasa bahwa orang bijak ini tidak layak menyandang gelar, Anda masih bisa datang dan menantangku Petik 2 Wajah semua orang berubah sedikit muram Banyak orang ingat membuat cukup banyak komentar jahat tentang Ye Yuan sebelumnya Mengatakan bahwa Ye Yuan tidak layak menyandang gelar Sage kedua Beberapa bahkan memarahi dengan sangat keji Dan tidak bisa menahan perasaan malu saat ini Krimsonski buru-buru berkata, jangan berani, jangan berani Kekuatan Sage kedua, bahkan jika beberapa saudara magang senior saya datang, itu juga hanya demikian Dan mereka hanya sedikit lebih tinggi dari alam Lord Second Sage, itu saja Setelah alam Lord Second Sage ada di sana, saya khawatir mereka tidak akan cocok Petik 2 Terima kasih telah menonton!